Jadi ketetapan bahwa orang non-Yahudi tidak harus sunat dan tidak harus melaksanakan hukum Musa, tonggak pentingnya Rasul Petrus. Keselamatan boleh untuk orang non-Yahudi, tonggak pentingnya Rasul Petrus. Kita buka kisah Rasul 1 ayat 13. Nah di antara Rasul-Rasul yang disebut ini, ternyata Rasul Petrus disebut di bagian awal. Bahkan di dalam Injil-Injil sekalipun. Karena Rasul Petrus adalah ketuanya para Rasul yang ditunjuk langsung oleh Sang Kristus, maka penulis-penulis suci menaruh beliau di bagian yang paling awal. Apa yang dimaksud dengan ruang atas? Ruang atas adalah tempat di mana mereka bersama dengan baginda Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Kenapa dikatakan tempat mereka menumpang? Kita harus ingat bahwa di Yerusalem awal-awalnya mereka adalah orang-orang asing. Dalam arti mereka bukan penduduk kota Yerusalem. Mereka bukan warga Yerusalem, tetapi mereka adalah warga Galilea yang di wilayah utara. Meskipun dalam perkembangan selanjutnya nanti mereka memiliki rumah atau boleh dikatakan rumah anggota-anggota jemaat yang kemudian mereka pakai rumah anggota-anggota Kristen pada awal mula. Kita juga perlu ingat bahwa ketika awal di Yerusalem ini namanya belum Kristen. Namanya apa? Jalan Tuhan. Selanjutnya pada saat mereka berkumpul, ini belum Pentecostal ya. Ini belum hari Pentecostal. Kisah Rasul 1 ayat 15. Yang berinisiatif untuk mencari pengganti Yudas adalah Rasul Petrus. Tidak ada perintah untuk menggantikan posisi Yudas. Dalam arti, Yesus Kristus sebelum naik ke surga sekalipun tidak ada perintah bahwa eh nanti jangan lupa ya Yudas digantiin. Itu tidak ada. Ini bukan inisiatif yang sembarangan inisiatif, tapi suatu prakarsa yang sesuai dengan maksud Tuhan, tetapi tanpa ada suatu ayat yang menyuruh, tanpa ada suatu firman yang menyuruh Rasul Petrus. Langsung dia mengatakan, yuk kita cari gantinya Yudas. Nah disini suaranya Rasul Petrus didengarkan. Ini menunjukkan bahwa Rasul Petrus punya posisi yang sangat istimewa di tengah para Rasul secara khusus dan lebih luas lagi saudara yang berkumpul yang dikatakan 120 orang banyaknya itu. Nah kemudian kita sampai di Penta Kosta. Setelah Penta Kosta, yang tadinya murid-murid itu ketakutan, bahkan sampai pintu-pintu terkunci, kemudian bangkit. Nah yang bangkit disitu dikatakan yang bersuara, memang yang bangkit semuanya muncul. Berarti 12 Rasul termasuk Matias tadi muncul, tetapi kemudian yang bersuara atau menyampaikan homili atau kotbah pertama setelah mendapat anugrah roh kudus adalah Rasul Petrus. Kisah Rasul 2 ayat 14. Ini menunjukkan kedudukan istimewa dari Rasul Petrus, sehingga pada hari yang pertama, menyampaikan homili yang pertama, pada hari setelah mereka terima roh kudus, dilakukan oleh Rasul Petrus. Maka kalau kita lihat dari awal tadi itu, namanya selalu ditulis paling awal, inisiatifnya didengarkan sehingga Rasul tetap genap 12, kemudian berbicara, mewakili Rasul-Rasul yang lain pada hari Penta Kosta, kita sudah mulai lihat bagaimana jejak-jejak langkah Rasul Petrus sebagai tokoh yang penting dan utama dalam kekristenan, secara khusus dalam kelompok para Rasul. Nah ini awalnya di kota Yerusalem. Saya garis bawahi, Yerusalem berarti memang awal mulanya. Berarti Yerusalem itu 0 km kekristenan. Meskipun pada saat di Yerusalem namanya belum Kristen. Awalnya masih merasa sebagai bagian dari agama Yahudi. Jadi belum muncul kesadaran ini kita berbeda atau terpisah? Belum. Maka nanti dalam kisah Rasul 3, dikatakan Petrus pun masih naik ke Ba'it Allah untuk berdoa. Bersama dengan Yohanes. Kalau kita membuka, pada jam sembahyang, Petrus dan Yohanes naik ke Ba'it Allah. Tujuannya untuk berdoa. Kenapa? Ya karena mereka orang Yahudi. Merasa diri sebagai orang Yahudi. Jadi agama Kristen terbentuk meskipun belum ada namanya. Agama Katolik terbentuk meskipun belum ada namanya. Di kota suci Yerusalem. Dengan awalnya belum merasa terpisah dari agama Yahudi. Kalau kita melihat peta Mediterania. Ini peta Mediterania. Seputar Laut Tengah. Maka Yerusalem posisinya ada di kira-kira timur selatan. Atau timur lah begitu dari Laut Mediterania. Kemudian kita lihat sekarang bahwa ternyata yang mengadakan mujizat pertama di antara para Rasul adalah Petrus juga. Kisah Rasul 3 ayat 6. Berarti ini menjadi satu semacam simbolismo. Ini tokoh pertama yang ditunjuk Yesus. Primus inter pares di antara para Rasul. Maka mujizat pertamanya pun juga dilakukan oleh tokoh ini. Sang ketua ini. Karena pesannya jelas sekali. Kalau dalam Injil Yohanes kita buka. Gembalakanlah domba-dombaku sampai tiga kali. Kalau kita membaca Injil Yohanes 21. Kita lanjutkan. Selain membuat mujizat pertama. Kita juga lihat bahwa dikatakan Petrus itu dipenuhi roh kudus. Kisah Rasul 4 ayat 7. Ayat yang kedelapan dari bab keempat ini. Maka jawab Petrus penuh dengan roh kudus. Selain itu kata-katanya penuh kuasa. Kita lihat bahwa di dalam kisah Rasul 5 ayat 3 dan seterusnya. Mulai dari ayat 1 sebenarnya. Ada seorang tokoh yang bernama Ananias. Yang dia menjual tanah. Itu tanahnya-tanahnya dia sendiri. Nah duitnya akan disumbangkan untuk kehidupan bersama. Tetapi uang yang mau disumbangkan itu. Dia tilep. Ini aneh. Tanah-tanahnya dia sendiri. Setelah dijual duitnya-duit dia sendiri. Tapi mau diserahkan dibilang kata-kala mau diserahkan sepuluh. Dia hanya serahkan tujuh. Jadi dia korupsi. Korupsi barangnya sendiri. Korupsi uangnya sendiri. Yang sudah dijanjikan untuk diserahkan. Maka Petrus katakan dalam ayat 3. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Nah begitu dikatakan seperti itu langsung mati. Dikatakan dalam ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu. Rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Jadi kata-kata yang diucapkan itu penuh kuasa. Penuh daya. Selanjutnya penuh keberanian juga ditunjukkan kembali. Ketika mereka disidangkan lagi. Untuk kedua kalinya di mahkamah agama. Untuk selanjutnya. Jadi awal sudah disidang. Sekarang disidang lagi. Kisah Rasul 5 ayat 27. Dan seterusnya. Sejak pada masa awal itu. Rasul-rasul dan orang-orang Kristen sudah dianggap menghujat Allah. Karena mengajarkan ajaran yang lain. Yang dikatakan boleh disebut berbeda. Atau kalau dalam bahasa yang lugas. Menyimpang dari ajaran Yahudi yang benar. Nah kemudian. Di dalam kisah Rasul 8 ayat 14. Kita dengar bahwa. Orang-orang Samaria sudah menerima Yesus. Sudah menerima firman Tuhan. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Selanjutnya. Setibanya disitu. Kedua Rasul itu berdoa. Supaya orang-orang Samaria itu beroleh roh kudus. Mereka memang dulu awalnya orang Yahudi. Orang Samaria. Tetapi sejak. Ya boleh dikatakan pembuangan. Kemudian tidak lagi dianggap orang Yahudi. Sudah orang lain. Maka ketika tanah Samaria sudah menerima Yesus. Itu yang datang Petrus. Ketuanya. Karena ini seperti menandai babak baru. Orang yang dianggap tidak Yahudi. Meskipun orang Samaria juga orang Yahudi. Mereka juga punya pentateh. Atau kitab-kitab Torat. Mereka juga memelihara Torat Musa. Meskipun tidak dalam penafsiran yang sama dengan orang Yahudi pada umumnya. Tapi boleh dikatakan mereka Yahudi yang dianggap kafir. Jadi Samaria itu Yahudi setengah pagan. Dianggapnya atau Yahudi berbau kafir. Nah ini memulai babak baru. Petrus lah yang diutus untuk kesana bersama dengan Yohanes. Dan kenapa Petrus diutus? Karena ketuanya. Karena ini babak baru yang penting. Maka ketuanya yang harus kesana. Untuk mencurahkan roh kudus. Jadi ini jejak langkah Petrus luar biasa. Begitu penting tokoh ini. Kalau kita menelusuri kisah para rasul. Sekarang yang kita buka bab 8 ayat 25. Ini perjalanan pulang. Kembalilah mereka di Yerusalem. Jadi rupanya base campnya itu Yerusalem. Jadi mereka tidak ke Galilea. Mereka tidak ke Nasret atau ke Kapernaum. Seperti dulu Yesus Kristus Tuhan kita base campnya di Kapernaum. Tetapi mereka base campnya di Yerusalem. Dan itu memang seperti itulah yang diperintahkan Tuhan Yesus. Supaya mereka tinggal di kota ini. Kota ini yang dimaksudkan Yerusalem. Sejak Pentecostal. Tanda petik. Rasul Petrus itu rumahnya di Yerusalem. Pindah rumah. Gampangnya begitu. Dikatakan. Dan dalam perjalanannya itu. Mereka memberitakan Injil di banyak kampung di Samaria. Jadi masih sembari pulang itu masih di kampung-kampung. Sambil pulang sambil mewartakan Injil. Jadi berarti sebenarnya yang awal-awal mewartakan Injil di Samaria adalah Rasul Petrus juga. Ini seperti mendobrak pintu lain. Menuju pada bangsa-bangsa lain. Jadi yang melakukan Rasul Petrus. Memang nanti pada akhirnya Rasul Paulus itulah yang disebut Rasul para bangsa. Tetapi kita akan melihat bagaimana Rasul Petrus juga berperan besar. Nanti saya akan tunjukkan yang namanya pertobatan di Kaisaria. Luar biasa. Bagus sekali. Nah kita lihat sekarang. Ini setelah pertobatan Saulus. Kisah Rasul 9 ayat 31. Tentu juga setelah Stefanus meninggal dunia di Rajam itu ya. Pendek kata Saulus kemudian bertobat. Ravi Saul itu. Kemudian terkenal dengan nama Paulus. Setelah itu ada keterangan seperti ini. Dalam kisah Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Judea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Nah ayat ini menunjukkan keadaan damai. Tetapi lebih dari itu. Ayat ini juga menunjukkan bahwa orang-orang jalan Tuhan alias Kristen yang belum bernama Kristen alias Katolik yang belum bernama Katolik itu sudah ada di seluruh wilayah Yahudi. Lihat bahwa wilayah Yahudi itu tiga bagian. Dari bagian selatan itu disebut Judea, Tengah, Samaria, Utara, Galilea. Berarti sudah ada jemaat di seluruh Judea, Galilea, dan Samaria. Artinya seluruh wilayah Yahudi boleh dikatakan sudah menjadi Kristen. Bukan dalam arti semua menjadi Kristen. Tetapi orang-orang Kristen sudah ada di seluruh wilayah orang-orang Yahudi. Baik yang paling utara, maupun yang tengah, maupun yang paling selatan. Orang Yahudi tetap masih banyak yang menganut agama Yahudi, tentu saja masih ada. Tetapi yang menjadi penganut jalan Tuhan juga banyak. Pada hari pertama saja kan sudah tiga ribu. Ini keadaan damai sedikit. Nah itulah wilayah-wilayah yang saya tunjukkan. Masih di bagian kanan bawah. Yerusalem yang merah, Samaria yang kuning, yang biru muda itulah yang namanya Galilea. Tiga wilayah ke utara memanjang. Sudah ada banyak orang-orang jalan Tuhan alias Kristen alias Katolik di berbagai tempat itu. Nah ini keadaan damai yang diceritakan. Ayat yang dikutip awal tadi. Kisah Rasul 9 ayat 31. Jadi ada damainya sebentar ya. Damainya sebentar itu kapan? Setelah Saulus tidak lagi ngamuk. Karena pemimpinnya kan sudah bertobat. Maka ya mungkin pengikut-pengikutnya sudah males. Ya seperti yang itu tuh. Ya tahulah yang ada yang saya maksud ya. Ya itu tuh. Kalau pemimpinnya sudah. Ya udah. Anda tahu ya gak usah disebut namanya. Kemudian di dalam ayat selanjutnya. Kisah Rasul 9 ayat 32. Pada waktu itu. Waktu yang mana yang dimaksud? Waktu yang keadaan damai tadi. Nah ketika pengejaran sudah berhenti sementara. Penganiayaan sudah berhenti sementara. Ada damai sebentar. Pada waktu damai itu. Petrus berjalan keliling. Mengadakan kunjungan kemana-mana. Kalau sebelumnya kan mungkin harus agak ngumpet-ngumpet. Karena ada pengejaran, penganiayaan. Kalau ketangkap dihukum dan seterusnya. Ini agak damai, tenang sebentar. Maka digatakan kunjungan kemana-mana. Tentu yang dimaksud kemana-mana. Konteksnya adalah Judea, Samaria, Galilea. Yang disebutkan dalam ayat 31. Lalu dirinci beberapa kota. Ini kota yang disebut kota Lida. Ayat 38. Lida dekat dengan Yopi. Peskemnya di Yerusalem. Gambaran saya di Yerusalem. Kemudian keliling kemana-mana. Nanti kembali lagi. Keliling kemana-mana. Nanti kembali lagi. Kemudian sekarang di Kaisaria. Jadi itu nyambung yang disebut beberapa kota. Lida, Yopi. Kemudian dari Yopi diminta ke Kaisaria. Dalam kisah Rasul 10 ayat 24 dan seterusnya. Siapa yang bertobat? Cornelius dan Petrus. Petrus bertobat apa maksudnya? Nanti saya jelaskan. Nah ini dia, sedara-sedari. Kisah Rasul 11 ayat 2. Ketika Petrus tiba di Yerusalem. Orang-orang dari golongan yang bersunat. Berselisih pendapat dengan dia. Maksudnya apa sih ini konteksnya? Golongan bersunat yang dimaksud. Berarti juga golongan jalan Tuhan. Pengikut Yesus juga. Tapi masih golongan bersunat. Kita harus ingat bahwa. Awal mulanya semuanya Yahudi. Berarti semuanya bersunat. Tetapi sejak ketemu dengan Cornelius. Cornelius itu orang Italia. Orang Romawi. Sehingga dia bukan orang Yahudi. Cornelius kemudian dibaptis. Dengan orang-orang keluarganya juga. Itulah orang pertama yang non-Yahudi. Sehingga menjadi masalah. Perhatikan ini kan lanjutannya. Di kisah Rasul 10. Rasul Petrus ketemu dengan Cornelius. Dengan hasil akhir Cornelius dan keluarganya. Dan orang-orangnya banyak yang dibaptis. Kemudian di bab 11 kembali ke Yerusalem. Seperti yang saya katakan tadi. Saya membayangkan pergi kemana-mana. Kembali ke Yerusalem. Berulang-ulang seperti itu. Berarti keterangan-keterangan tadi. Kembali ke Yerusalem. Kembali ke Yerusalem. Itu menunjukkan apa? Sejak Pentecostal Rasul Petrus itu tinggal di Yerusalem. Rumahnya di Yerusalem. Apakah itu rumah? Dalam arti mungkin rumah dia sendiri atau menumpang. Tidak tahu persis. Tetapi rumah. Dia tinggal di Yerusalem. Maka ada keterangan kembali ke Yerusalem. Nah orang-orang di Yerusalem. Orang-orang ini bukan orang Yahudi dalam arti agama Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi yang sudah mengikuti jalan Tuhan ya. Yang dikatakan dalam kisah Rasul 11 ayat 2 ini. Golongan bersunat berselisih pendapat. Apa yang membuat selisih pendapat? Ayat 3. Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat. Dan makan bersama-sama dengan mereka. Apa yang dimaksud? Yang dirujuk adalah kisah mengenai Cornelius tadi. Karena toh pada mendengar juga. Kan yang ikut tidak sedikit. Yang ikut Petrus juga tidak sedikit. Ada rombongan Petrus juga. Maka juga kabar disampaikan oleh orang-orang lain juga. Maka orang-orang jalan Tuhan di Yerusalem dengar. Maka berselisih pendapat. Jadi rupanya orang Kristen awal. Atau waktu itu namanya belum Kristen. Orang jalan Tuhan awal yang non-Yahudi. Menimbulkan masalah juga pada masa awal. Ada perselisian juga. Ini konteksnya seperti itu. Namun kita nanti akan lihat bahwa ketika Rasul Petrus menjelaskan. Kemudian jemaat. Yaitu orang-orang jalan Tuhan yang bersunat. Yang asalnya dari agama Yahudi dapat diyakinkan. Jadi Rasul Petrus akhirnya dapat meyakinkan gereja. Dapat meyakinkan jemaat. Bahwa orang-orang bangsa lain atau goyim. Orang Yahudi itu kalau menyebut bangsa lain itu goyim. Artinya kira-kira seperti orang kafir gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi Rasul Petrus berhasil meyakinkan bahwa goyim itu juga pantas untuk menerima keselamatan. Kita lihat dalam kisah Rasul 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu. Apa yang dimaksud hal itu? Penjelasan Petrus. Kan tadi mereka berselisih pendapat. Jadi mereka melakukan argumentasi. Ini dalam bab 11 ayat 2 dan 3 tadi awal ya. Kemudian nyambung sampai ayat 18. Itu selesai Petrus memberikan penjelasan. Jadi mereka sudah mendengarkan penjelasan Rasul Petrus. Seperti apa kejadiannya? Dan apa maksudnya? Mereka menjadi tenang. Berarti memang awalnya ada kegaduhan. Tetapi juga menjadi tenang. Lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada goyim Allah mengaruniakan pertobatan juga yang memimpin kepada hidup. Bangsa-bangsa lain berarti juga diselamatkan oleh Tuhan. Berarti disini mereka sudah mulai paham. Bahwa Yesus Kristus datang bukan hanya untuk Israel. Tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Ini sebenarnya agak-agak aneh. Tetapi itulah yang terjadi. Perintah pada awal itu jelas. Pergilah ke seluruh dunia. Tapi mereka itu juga belum langsung ngeh. Betul-betul ngeh gitu loh. Mereka membutuhkan juga. Yang namanya pembelajaran juga Rasul Petrus sendiri. Kita lihat bahwa kemudian nanti perselisian itu akhirnya tidak padam. Meskipun ini dikatakan mereka sudah menjadi tenang. Tapi itu untuk sementara waktu. Soalnya belum selesai dengan penjelasan Rasul Petrus. Dia sudah berhasil meyakinkan. Tapi nanti masalahnya masih muncul ketika ada jemaat-jemaat yang lebih banyak lagi dari golongan non-Yahudi di kota Antioquia. Kemudian mereka sampai harus mengadakan pertemuan para Rasul yang namanya Konsili Yerusalem yang diceritakan dalam kisah Rasul 15. Itu soalnya masih sama. Soal sunat, soal hukum Musa atau gampangnya adalah oke bangsa lain boleh selamat. Jadi soalnya sudah berkembang. Kalau awalnya tadi itu kan, awalnya mereka juga belum langsung ngerti. Bangsa lain memangnya boleh mengikuti Yesus. Boleh. Mereka menjadi tenang. Tapi begitu makin banyak-makin banyak menimbulkan persoalan. Mereka ini harus sunat apa enggak seperti kita. Nah gitu loh. Jadi kalau kita melihat perkembangan-perkembangan seperti ini dari Alkitab. Lalu mendengarkan komentar-komentar seperti yang saya lakukan seperti ini. Perkembangan agama Katolik ini menjadi lebih jelas lagi. Dan tokoh yang sangat berperan itu Petrus. Perhatikan bahwa dari awal mula tadi, patok-patok penting itu ada Petrusnya. Dan Petrus yang menyelesaikan atau Petrus yang berperan di situ. Itu dikatakan titik-titik penting dalam sejarah kekristenan awal itu. Di Yerusalem ini Petrus yang bertindak. Maka jejak langkah Petrus di Yerusalem itu sangat menentukan. Andaikan tadi Petrus tidak memberi penjelasan. Mereka marah dan Petrus kurang bisa menjelaskan. Ataupun penjelasannya tidak dapat diterima. Ataupun Petrus bukan orang yang berotoritas. Karena Petrus berotoritas maka penjelasannya bisa diterima. Karena mereka tahu ini rasul yang ditunjuk sebagai ketua para rasul. Kan gitu. Dan kemudian kembali ke soal konsili Yerusalem. Persoalannya memuncap. Sesudah beberapa waktu lamanya. Kisah Rasul 5 ayat 7. Berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Soal sunat dan hukum Musa. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka. Hai saudara-saudara. Saudara-saudara. Ngomongnya kira-kira gitu enggak ya. Sebenarnya ngomong. Akhirnya dibuat keputusan. Petrus menyampaikan keputusan. Yang kemudian disetujui. Oleh seluruh rasul yang hadir pada waktu itu. Termasuk Paulus juga hadir di dalam pertemuan konsili Yerusalem ini. Kenapa kok disetujui? Ya Petrus berotoritas. Dan memang itu tidak sendiri memang. Tetapi yang mengumumkan. Yang memutuskan dan kemudian disetujui adalah rasul Petrus. Jadi ketetapan bahwa orang non-Yahudi tidak harus sunat. Dan tidak harus melaksanakan hukum Musa. Tonggak pentingnya rasul Petrus. Keselamatan boleh untuk orang non-Yahudi. Tonggak pentingnya rasul Petrus. Kutbah pertama. Tonggak pentingnya rasul Petrus. Roh kudus untuk orang yang bukan Yahudi. Dalam hal itu adalah orang Samaria. Tonggak pentingnya rasul Petrus. Jejak langkahnya luar biasa rasul Petrus ini. Ketokohan rasul Petrus itu juga sangat diakui oleh Rabi Saul. Alias Paulos. Alias Paulus. Di dalam surat Galatia 1 ayat 18. Rasul Paulus mengakui bahwa kepemimpinan Petrus ini harus dihormati. Maka setelah bertobat. Ini cerita dalam Galatia ini adalah cerita rasul Paulus setelah pertobatannya. Lalu tiga tahun kemudian. Aku Paulus pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang lima belas hari di rumahnya. Perhatikan bahwa tadi yang saya omongkan mengenai rumah di Yerusalem betul. Galatia 1 ayat 18 memberi keterangan. Rumahnya yang dimaksudkannya Kefas alias Petrus. Berarti memang setelah Pentecostal rasul Petrus ada rumah di kota Yerusalem. Kenapa kok rasul Paulus mendatangi? Kalau bahasa Jawanya ini sowan. Sowan itu menghadap. Karena ketuanya. Rasul Paulus kan diangkat juga menjadi golongan rasul. Maka harus menghadap kepada ketuanya para rasul. Menghormati rasul Petrus ini. Meskipun dalam satu dua kesempatan nanti juga mengkritik. Tetapi kritikan itu bukan kritikan benci. Tetapi tetap menghargai siapa yang ditunjuk langsung oleh baginda Yesus untuk memimpin gerejanya. Dan mereka bersama-sama lima belas hari. Jadi anda bisa bayangkan bagaimana lima belas hari itu mereka bertukar pikiran. Saling berdiskusi. Rasul Petrus juga mengajarkan. Maka hal-hal yang penting. Rasul Paulus seperti bisa melihat sendiri. Kenapa? Karena dia lima belas hari berada di rumahnya Rasul Petrus. Dalam banyak hal kan orang itu ngomong. Paulus kan gak ketemu Yesus Romo kok bisa ngajar gitu. Perhatikan Galatia 1 ayat 18. Lima belas hari tanda petik les privat kepada Rasul Petrus. Kita harus maknai seperti itu. Jadi tokoh ini penting sekali. Rasul Paulus sebelum pergi ke bangsa-bangsa lain les privat dulu kepada ketuanya Rasul-Rasul. Betapa pentingnya tokoh Petrus dan sangat dihormati. Selanjutnya. Di dalam kisah Rasul 12 ayat 17 setelah keluar dari penjara. Dibebaskan oleh malaikat dengan ajab itu. Dikatakan Rasul Petrus pergi ke tempat lain. Kita baca. Ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunya keluar dari penjara. Dibebaskan oleh malaikat. Katanya. Beritahukanlah hal ini kepada Yakubus dan saudara-saudara kita. Lalu ia yang dimaksud Petrus keluar dan pergi ke tempat lain. Tempat lainnya itu mana? Alkitab bisu mengenai ini. Itulah kenapa tidak bisa hanya Alkitab. Kalau hanya Alkitab ceritanya berhenti sampai di sini. Setelah bab 12 ini Petrus hilang. Memang sempat muncul sedikit di 15 tadi dalam rangka konsili Yerusalem. Jadi setelah dikatakan pergi ke tempat lain. Petrus hilang dari peredaran cerita. Pergi ke tempat lainnya itu dimana? Coba tanya. Orang-orang yang hanya Alkitab itu. Ini pergiginya kemana Rasul Petrus? Bisa jawab gak? Kalau orang Katolik bisa jawab. Karena punya sumber-sumber tradisi suci saudara. Jangan pernah percaya hanya Alkitab, hanya Alkitab, hanya Alkitab. Mana ayatnya, mana ayatnya, mana ayatnya. Ini logika seorang Katolik mesti ke sana. Pertanyaan ke tempat lain terjawab. Sebenarnya gampang kemana? Ke Antioquia dan ke Roma. Termasuk ada babi juga di sana. Maka Petrus bilang, enggak Tuhan, babi itu haram. Belum pernah makan, saya enggak mau Tuhan. Tetapi yang awalnya pikirannya terbuka terhadap bangsa-bangsa lain, tidak lain, tidak bukan. Rasul Petrus, sang ketua para rasul. Di rumah Cornelius, di kota Kaisarea. Saya akan menjelaskan pertobatan di Kaisarea. Di sini terjadi pertobatan Rasul Petrus. Dalam arti pertobatan pemikiran. Pertobatan cara mengimani. Selain memang pertobatan Cornelius sebagai orang dari bangsa-bangsa lain. Orang Romawi yang kemudian pertama kali dibaptis. Saya akan jelaskan, ini menarik sekali. Luar biasa. Bagaimana pikiran yang sempit pada awalnya, yang dimiliki oleh Rasul Petrus itu seakan-akan kemudian dibongkar. Kisah Rasul 10, ayat 1 dan seterusnya. Di Kaisarea, ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Nah ini orang Italia, orang Romawi. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya. Ke rumah Cornelius. Jawab malaikat itu. Artinya malaikat itu berkata, suruhlah beberapa orang ke Yope. Berarti ini malaikat berkata kepada Cornelius. Untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, meninggalkan Cornelius, dipanggilnya dua orang hambanya, beserta seorang prajurit yang saleh. Berarti ada tiga orang. Ia menyuruh tiga orang itu ke Yope. Selanjutnya, ini babak kedua. Mulai dari ayat sembilan. Ini sudah di kota Yope. Di kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ada penampakan. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Berarti ada kain, empat-empatnya seperti bergantung di langit, kemudian turun sampai ke tanah. Ada semua jenis binatang, kaki empat, menjalar dan burung. Berarti binatang-binatang halal dan haram, menurut kategori orang Yahudi. Berarti juga binatang-binatang haram juga ada di sana. Ayat 13. Kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Saya katakan ada binatang yang haram, kenapa? Kok begitu? Ada jawaban Petrus dalam ayat 14 begini. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Berarti termasuk ada babi juga di sana. Maka Petrus bilang, enggak Tuhan, babi itu haram. Maka saya belum pernah makan, saya enggak mau Tuhan. Kemudian dikatakan, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai tiga kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya. Sementara itu, telah sampai di muka pintu, orang-orang yang disuruh oleh Cornelius, dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Perhatikan bahwa tiga orang tadi datang. Tapi ketika tiga orang tadi datang, berarti ini kan orang suruhannya Goyim, orang suruhannya Cornelius. Petrus juga sedang bergulat dengan batinya sendiri, mendengarkan pewahyuan Tuhan tadi. Dia belum langsung ngerti ini apa maksudnya. Kok ada penampakan suruh makan yang haram-haram segala ini, apa? Sampai tiga kali ini maksudnya apa? Kok yang dinyatakan halal kamu jangan haramkan, maksudnya apa? Dia bergulat tentang persoalan, yang bukan persoalan bagi Goyim. Makan halal dan haram itu kan persoalan hanya bagi orang Yahudi. Tapi untuk Goyim, itu enggak ada masalah. Yang dikatakan dalam kisah-kisah awal tadi itu adalah, Tuhan sedang mengajar Petrus, supaya horizonnya lebih luas. Supaya pemahamannya lebih matang lagi, mengenai maksud Tuhan Yesus Kristus. Tapi Petrus belum langsung menemukan jawaban. Dan justru nanti jawaban atas pertanyaan ini, dia temukan ketika berada di rumah Cornelius. Dalam ayat 17 kan Petrus bertanya-tanya di dalam hati. Jadi ini sebenarnya dua persoalan yang satu pokok pikiran. Persoalan mengenai Goyim, persoalan mengenai orang-orang kafir, bangsa-bangsa pagan, orang-orang non-Yahudi. Ayat 21. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apa maksud kedatangan kamu? Ia mempercilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Perhatikan bahwa Petrus berangkat dengan tiga orang suruhannya Cornelius, tapi juga beberapa orang dari Yope berangkat. Apa yang dimaksudkan beberapa saudara dari Yope, berarti ini orang-orang jalan Tuhan, atau orang-orang Kristen, atau orang-orang Katolik awal, yang masih semuanya Yahudi. Itu konteksnya. Jadi yang dikatakan beberapa saudara dari Yope, ini semuanya Yahudi. Tapi Yahudi dalam arti etnisitas ya. Agama mereka sudah enggak Yahudi, karena mereka sudah menjadi pengikut Kristus. Tetapi mereka masih melaksanakan hukum sunat, hukum musah secara keseluruhan. Ini konteksnya. Karena pada detik itu, belum ada satupun orang non-Yahudi, yang sudah menjadi pengikut Kristus. Ayat 24. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisaria. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Perhatikan bagaimana Cornelius menghormati dengan sangat, yang dimaksudkan menyembah di situ, itu bersujud sebenarnya. Ya, dengan gerakan bersujud. Perhatikan bahwa Cornelius sangat menghormati orang yang dipilih Tuhan sendiri. Maka kalau orang Katolik menghormati Paus dengan sangat, itu tidak lain, tidak bukan, karena Paus adalah pengganti Petrus yang ditunjuk langsung oleh Sang Kristus. Cornelius itu perwira loh. Perwira. Dia dikatakan, tersungkur depan kakinya, bersujud nyembah Petrus. Petrus menegakkan dia. Bangun, aku ini manusia saja. Lalu dikatakan, Petrus berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Perhatikan bahwa di sini Petrus mulai mengerti. Justru di rumah orang kafir itu, di rumah Cornelius itu, Petrus mengalami pertobatan batin, pertobatan pikiran, pertobatan horizon. Dia mengatakan, Allah telah menunjukkan kepadaku, aku tidak boleh menyebut orang najis tidak tahir. Karena orang bangsa lain kan makan makanan haram tadi itu. Wah itu orang najis. Dan perhatikan bahwa, keras sekali larangan untuk orang Yahudi bisa bergaul. Sebenarnya Pak Cornelius, Jendral, saya ini tidak bisa ke sini loh sebenarnya. Saya ini orang Yahudi. Dan untuk orang Yahudi, tidak boleh saya datang ke tempat Anda ya, Pak Jendral ya. Tapi Allah nunjukkan kepada saya. Saya sudah diberi pewahyuan oleh Allah. Sehingga saya mengerti. Perhatikan, bahwa ternyata, meskipun Rasul Paulus disebut Rasul para bangsa, tetapi yang awalnya pikirannya terbuka terhadap bangsa-bangsa lain, tidak lain, tidak bukan. Rasul Petrus, sang ketua para rasul. Di rumah Cornelius, di kota Kaisarea. Dan apa yang terjadi? Ayat 34. Petrus bicara, sesungguhnya aku telah mengerti. Perhatikan bahwa di Yopet tadi, dia masih bertanya-tanya, dia belum mengerti. Apa ini maksudnya Tuhan? Begitu dia sudah di Kaisarea, di rumah Cornelius, orang kafir itu dikatakan, mulailah Petrus berbicara, sesungguhnya, aku telah mengerti, bahwa Allah tidak membedakan orang. Berarti keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus, tidak hanya untuk Yahudi saja. Ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun, dan seterusnya, dan seterusnya, berkenan kepadanya. Ini yang saya sebut, pertobatan, dalam tanda petik, pertobatan Petrus. Sesungguhnya aku telah mengerti. Berarti, tonggak penting sekali lagi, yang membuka diri terhadap bangsa lain awalnya, Rasul Petrus. Bukan Rasul Paulus. Bahwa kemudian nanti Rasul Paulus, lebih banyak mewartakan ke bangsa-bangsa lain. Betul. Tetapi yang membuka awalnya, titik tonggaknya, pikirannya terbuka, gerak awal mulanya, Rasul Petrus. Kenapa? Ini ketuanya Rasul. Rasul-rasul. Ditunjuk langsung oleh Sang Kristus. Perhatikan betapa pentingnya tokoh ini. Luar biasa. Ketika Petrus sedang berkata, turunlah roh kudus ke atas semua yang mendengar itu. Dan perhatikan ayat 45. Semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Tadi yang disebut, saudara-saudara dari Yope tadi loh. Dikatakan tercegang-cengang. Mereka juga mengalami pertobatan dalam tanda petik. Wah, ternyata roh kudus bukan hanya untuk kita orang Yahudia. Karena apa? Karunia roh kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Berarti mereka mengerti bersama dengan Petrus. Awalnya Petrus, akhirnya orang yang ikut dengan dia juga mengerti. Oh, Tuhan Yesus datang untuk semua bangsa. Roh kudus diberikan untuk segala bangsa. Dan dikatakan, Petrus membaptis mereka. Mereka dibaptis. Mereka meminta Petrus untuk tinggal dan seterusnya dan seterusnya. Dalam ayat 48. Cornelius itu baptisan pertama atas Goyim. Itu buah pertama dari bangsa-bangsa lain. Sebelum itu tidak ada. Sebelum itu tidak ada. Karena sebelumnya orang Yerusalem meskipun dikatakan dari tanah-tanah lain. Tetapi yang dikatakan dari tanah-tanah lain itu adalah proselit Yahudi. Berarti semua Yahudi. Berarti juga semua sunat. Ini pertama kalinya orang tak bersunat. Kornelius di kota Kaisaria. Baptisan pertama Goyim. Bangsa kafir. Bangsa-bangsa lain. Dan disitu juga Rasul Petrus pertama kalinya mengerti. Bahwa Tuhan menyediakan keselamatan untuk seluruh bangsa. Shalom Alaikum. Ini Yakubus yang dimaksud dalam Injil Matius dan Injil Markus tadi sebagai saudaranya Tuhan Yesus. Ayat kuncinya memang ada di surat Galatia 1.18.19. Berarti jelas bahwa yang memimpin gereja Yerusalem setelah Rasul Petrus pergi dari Yerusalem ke tempat lain. Tahun 43 Masahi kira-kira adalah Yakubus saudara Tuhan Yesus. Tema yang bagian pertama pemimpin di Yerusalem. Kita awali dari ayat dalam praksis apostolon atau kisah para rasul. Bab 12 ayat 17 yang menceritakan bahwa Rasul Petrus pergi ke tempat lain. Petrus seperti hilang dari peredaran. Kemudian nanti dalam kisah Rasul tidak lagi diceritakan. Kecuali nanti dalam bab 15 masih muncul satu kali lagi yaitu dalam rangka konsili Yerusalem. Untuk membicarakan soal sunat dan soal hukum Musa bagi Goyim. Goyim itu siapa? Orang-orang non-Yahudi yang kemudian menjadi Kristen di Baptis. Kristen yang waktu itu namanya masih jalan Tuhan. Baru kemudian di Antioquia nanti namanya menjadi Christianos terjemahannya Kristen. Lihat bahwa Petrus berkata beritahukan hal ini kepada Yakubus. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini Yakubus yang mana? Nomor dua, kenapa harus memberitahukan hal ini kepada Yakubus? Pentingnya apa Yakubus itu? Pertama kita akan lihat ini Yakubus yang mana? Kisah Rasul 12 ayat 1 dan 2. Yakubus sudah mati dibunuh dengan pedang oleh Raja Herodes. Atau oleh suruhan Raja Herodes. Sedangkan yang diceritakan tadi adalah ayat 17. Kalau di ayat 1 sudah mati masa di 17 hidup lagi. Berarti kesimpulannya yang dinyatakan dalam kisah Rasul 12 ayat 17. Pasti bukan Yakubus saudaranya Yohanes. Lalu Yakubus yang mana? Kalau kita kembali ke dalam Injil Matius 13 ayat 55. Ada Yakubus yang lain. Yakubus saudara Yesus. Juga ada ayat paralel dalam Markus 6 ayat 3. Yakubus saudara Yesus itulah yang kemudian memimpin gereja di Yerusalem. Kan pada waktu itu ceritanya adalah ketika Petrus pergi ke tempat lain. Yerusalem belum dihancurkan sebenarnya. Karena Yerusalem baru dihancurkan tahun 70 Masehi. Sementara yang diceritakan di dalam kisah Rasul 12 ayat 17 tadi. Petrus pergi ke tempat lain itu kira-kira tahun 43. Kurang lebih. Kalau menurut penanggalan dari hitungan para ahli. Berarti kira-kira 10 tahun setelah baginda Yesus naik ke surga. Nah setelah pergi kan berarti masih ada tahun 43 sampai tahun 70 itu kan lama. Siapa yang mimpin? Jemaat Yerusalem atau gereja Yerusalem. Atau kalau dalam istilah sekarang keuskupan Yerusalem. Dulu istilah keuskupan tentu belum ada. Yaitu Yakubus saudara Yesus. Karena Yakubus saudara Yohanes sudah dibunuh dengan pedang tadi itu. Ini penjelasannya jelas dan ada ayat pendukungnya. Tadi kan belum terlalu jelas Romo. Masa hanya satu penggal ayat di Matius dan Markus langsung kesimpulannya itu pasti saudara Yesus. Kalau kita melihat bahwa dalam kisah Rasul 15 ayat 13 dikatakan. Paulus dan Barnabas selesai berbicara. Lalu Yakubus yang kemudian berbicara. Hai saudara-saudara dengarkanlah aku. Berarti ini Yakubus menjadi pemimpin gereja di Yerusalem. Dalam kisah konsil di Yerusalem pada waktu itu. Belum terlalu jelas Romo. Masa satu penggal itu hanya dikatakan Yakubus berbicara langsung kesimpulannya begitu. Tetapi kalau yang dikatakan Rasul Paulus nanti akan sangat jelas. Tapi sebelumnya kita kutip kisah Rasul 21 ayat 17. Ini cerita mengenai Rasul Paulus yang setelah tiga tahun pertobatannya pergi ke Yerusalem menemui Kevas atau Petrus dan mengunjungi Yakubus. Kenapa harus dikunjungi Yakubus yang ini? Karena beliau pemimpin gereja Yerusalem. Belum jelas itu saudara Yesus Romo. Kalau kita membuka surat Galatia 1, 18 dan 19 jelas. Aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kevas. Nah perhatikan tadi itu. Pergi ke Yerusalem. Ayat 19. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakubus saudara Tuhan Yesus. Ini Yakubus yang dimaksud dalam Injil Matius dan Injil Markus tadi sebagai saudaranya Tuhan Yesus. Ayat kuncinya memang ada di surat Galatia 1, 18 dan 19. Berarti jelas bahwa yang memimpin gereja Yerusalem setelah Rasul Petrus pergi dari Yerusalem ke tempat lain tahun 43 Masehi kira-kira adalah Yakubus saudara Tuhan Yesus. Dalam tradisi Katolik memang dikenal Yakubus besar dan Yakubus kecil. Yakubus besar itu adalah Yakubus saudaranya Yohanes. Yakubus kecil itu adalah Yakubus saudara Tuhan Yesus. Itu biasanya penyebutannya seperti itu. Para ahli Alkitab sering menyebutnya insiden Antioquia. Yaitu Petrus berdebat dengan Paulus. Karena dikatakan aku yaitu Paulus menentang dia, menentang Kevas karena ia salah. Di dalam anggapan Paulus ada kesalahan yang dilakukan oleh Kevas atau dilakukan Petrus. Bahwa di dalam kisah Rasul 11, Antioquia itu sudah disebut. Kisah Rasul 11 ayat ke-19. Antioquia itu dicapai sudah oleh orang-orang Kristen awal sejak penganiayaan hebat setelah Stefanus dibunuh. Berarti awal sekali itu. Nah kemudian di dalam Galatia, yaitu Galatia 2 ayat yang ke-9. Itu Paulus dan Barnabas bertemu dengan Petrus, Yakubus, dan Yohanes sebagai pilar jemaat di Yerusalem pada waktu itu. Untuk semacam ya, semacam ada pembagian pewartaan Injil. Yakubus, Petrus, Yohanes itu untuk orang-orang Yahudi. Jadi perginya kemana-mana, tapi untuk orang-orang Yahudi. Kemudian Paulus dan Barnabas dikatakan untuk orang-orang goyim atau paganus, atau dalam istilah Galatia, orang-orang tak bersunat. Jadi tak bersunat itu adalah goyim atau paganus. Berarti orang-orang kafir non-Yahudi. Orang-orang bersunat itu berarti Yahudi. Itu yang dimaksud kalau ada sebutan orang-orang bersunat, orang-orang tak bersunat itu maksudnya. Ada semacam persetujuan bersama ketika Yakubus, Kephas, dan Yohanes itu berjabat tangan dengan Paulus dan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Jadi keterangan jelas mengatakan tanda persekutuan. Artinya meskipun nanti sasarannya berbeda, marketnya berbeda, tetapi ini bukan kelompok yang berbeda. Ini kelompok yang sama yaitu Jalan Tuhan alias Kristianos. Itu yang dimaksudkan. Nah kemudian kalau kita membuka Galatia 2 ayat 11, Rasul Paulus memberi suatu keterangan singkat yang menegaskan bahwa Kephas atau Petrus datang ke Antioquia. Aku yaitu Paulus berterang-terang menentangnya dan seterusnya. Para ahli Alkitab sering menyebutnya insiden Antioquia. Yaitu Petrus berdebat dengan Paulus. Karena dikatakan, aku yaitu Paulus menentang dia, menentang Kephas. Karena ia salah. Di dalam anggapan Paulus ada kesalahan yang dilakukan oleh Kephas atau dilakukan Petrus. Kita akan bahas kesalahannya itu apa. Kita lihat dalam ayat 12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakubus datang, iya maksudnya Petrus, makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Dengan Goyim, dengan Paganus. Tapi maksudnya yang sudah menjadi Kristen ya. Orang-orang bangsa lain yang sudah menjadi Kristen. Otomatis kan mereka tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, mereka yang dimaksud siapa? Golongan Yakubus berarti Jemaat Yerusalem. Jemaat Yerusalem berarti bersunat karena semua orang Yahudi. Ia mengundurkan diri, ianya Petrus. Dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Berarti di sini Petrus seakan-akan memakai standar ganda. Ketika tidak ada orang-orang bersunat, dia makan enak saja dengan orang-orang yang tak bersunat. Dengan kaum Goyim yang sudah menjadi Kristianos itu. Tapi ketika golongan dari Yerusalem datang, dia tanda petik kalau istilah zaman sekarang itu jaim-jaim. Tidak mau. Tidak mau makan lagi dengan kelompok-kelompok Goyim atau Paganus itu. Jadi ini kan seperti memecah belah jadinya. Itu yang dikatakan oleh Paulus sebab ia salah. Lalu terjadi perdebatan luar biasa. Nah dari info-info tadi itu kita lalu menjadi tahu bahwa sebenarnya Jemaat Yerusalem atau Gereja Yerusalem. Atau kalau dalam istilah kita sekarang keuskupan Yerusalem. Itu adalah kelompok orang Kristen bersunat. Karena di situ orang Yahudi semua. Nah sementara itu di Antioquia itu kelompok orang Kristen campur. Yaitu bersunat dan tak bersunat. Ingat bahwa di bagian awal tadi di Antioquia pada awalnya hanya orang Yahudi saja. Tapi kemudian kaum Goyim atau Paganus ini yang tak bersunat juga menjadi Kristen. Berarti campuran. Nah ini menimbulkan persoalan yang nanti ujungnya adalah di konsili Yerusalem itu. Dan kita lalu makin mengerti dasar-dasar awal berdirinya gereja Katolik itu. Jadi awalnya itu bagaimana? Lalu menjadi jelas. Pemisahannya dengan orang Yahudi menjadi bagaimana? Lalu menjadi jelas. Kenapa akhirnya tidak bersudat? Lalu menjadi jelas. Kenapa akhirnya tidak mengikuti hukum usaha? Lalu menjadi jelas. Sedikit menyimpang meskipun dianggap salah tetapi Petrus sebagai pemimpin para rasul tetap sangat autoritatif. Autoritatif itu apa? Pendapatnya sangat didengarkan di gereja awal. Meskipun dipandang salah oleh Rasul Paulus. Kita lihat bahwa di dalam Galatia 2 ayat 13. Ini catatan samping yang perlu memperkaya pemikiran kita. Saya mau memberikan penekanan bahwa Rasul Petrus ini tetap dianggap sebagai tokoh berpengaruh. Sampai-sampai pandangannya yang dianggap tanda petik salah itu tetap diikuti oleh orang-orang lain. Karena tokoh berpengaruhnya itu benar-benar berpengaruh. Karena memang orang-orang memandang beliau dengan sangat hormat. Kita lihat Galatia 2 ayat 13. Sebuah catatan samping. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Dengan Petrus maksudnya. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Yang dimaksud kemunafikan Rasul Petrus. Bahasanya agak kasar sebenarnya Rasul Paulus itu. Rasul Petrus dituduh munafik. Kamu munafik katanya. Nah gitu ya. Tapi sekali lagi berantemnya mereka berantem demi Injil Tuhan. Bukan demi ego mereka. Dan nanti mereka sepakat di konjili Yerusalem. Perhatikan bahwa Barnabas Rasul Besar itu mengikuti Rasul Petrus. Jadi perhatikan bahwa disini ketika ada tanda petik perbantahan antara Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Barnabas yang CS-nya Paulus tanda petik membela Petrus. Membelot kepada Petrus. Kita kembali ke awal tadi. Kan yang berjabat tangan tadi ada dua kelompok ya. Petrus, Yakubus, Yohanes di satu pihak. Kemudian Barnabas dan Paulus di pihak lain berjabat tangan tanda persekutuan. Kemudian dibagi. Berarti Barnabas itu kan sebenarnya harusnya membela Paulus. Tapi disini Barnabas membela Petrus. Ini tentu saja karena otoritas Petrus. Barnabas berpikir ya ikut bosnya. Ya ikut ketua yang ditunjuk Yesus. Kan kira-kira begitu. Ini catatan pinggir yang mau saya tunjukkan kepada saudara. Bagaimana otoritas Rasul Petrus itu luar biasa memang sejak gereja awal. Dan semua mengakuinya. Apakah berarti ini Rasul Paulus tidak mengakui? Mengakui. Kan dikatakan mengunjungi Ghevas. Berjabat tangan tinggal 15 hari. Itu sangat mengakui. Hanya dalam tindakan ini Paulus memandang tindakan Petrus kurang tepat. Maka ditegur. Nah itu. Tapi bukan berarti. Bukan berarti tidak menghargai kepemimpinan Petrus. Sangat menghargai tentu saja. Ini catatan lain. Supaya Anda makin tahu bagaimana Petrus itu betul-betul punya otoritas yang kuat di dalam gereja awal. Sangat otoritatif pendapatnya. Kita kembali ke persoalan. Nah ini kemudian yang berantem atau bertengkar tadi itu ya berdamai. Semua akan mencari kehendak Allah. Karena yang dicari adalah kehendak Allah. Bukan kehendaknya sendiri. Karena ketika Rasul Petrus melakukan seperti itu tadi kan dia masih mengikuti kehendak sendiri. Dia sudah mendapat pelajaran di cesaraya. Tapi rupanya belum cukup pinter. Belum sungguh-sungguh paham mengerti. Nanti di Koncil Yerusalem. Di praksis Apostolon Bap 15. Nanti barulah betul-betul mengerti. Dan iya Allah sama sekali tidak mengadakan pembedaan antara kita dengan mereka. Kitanya yang dimaksud siapa? Kita yang dimaksud orang-orang Kristen bersunat. Berarti orang-orang Kristen yang berasal dari Yahudi. Mereka yang dimaksud siapa? Orang-orang Kristen goyim. Orang-orang Kristen yang berasal dari orang-orang pagan. Bangsa-bangsa lain. Jadi Petrus ketika di Koncil Yerusalem sudah mengambil sikap yang benar. Yang akor dengan pendapatnya Paulus. Yang sama. Sudah klop mereka. Deal di situ. Maka bisa mengatakan. Allah tidak mengadakan perbedaan antara Yahudi dan goyim. Antara Kristen Yahudi dan Kristen goyim. Lalu akhirnya mereka berdamai. Dan kalau kita melihat kalimat-kalimat selanjutnya lebih jelas lagi. Mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu. Kristen tak bersunat maksudnya. Suatu kuk yang tidak dapat dipikul. Baik oleh nenek moyan kita maupun oleh kita sendiri. Ini sudah klop. Maka Rasul Petrus dan Rasul Paulus teletabis. Saudara-saudari. Berperlukan. Ini ikon yang sangat terkenal. Kalau Anda lihat ikon-ikon Petrus dan Paulus mereka digambarkan dalam keadaan berperlukan. Itu kepalanya nempel seperti itu. Ini menunjukkan eratnya luar biasa. Jadi persahabatan dalam iman yang dibangun oleh Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Betul-betul tulus demi perkembangan Injil. Demi pewartaannya. Bukan demi aku. Jadi ketika Paulus tadi mengkritik. Boleh dikatakan. Dikatakan mengkritik Petrus. Itu bukan dalam arti mau mengkudeta Petrus. Tidak. Bukan berarti dia dipandang. Oh Petrus jelek. Kita turunkan Petrus. Ganti saya. Bukan. Bukan dalam rangka seperti itu. Bagaimanapun Rasul Paulus sangat menghormati pemimpin yang ditunjuk langsung oleh baginda Yesus. Dan tak tergantikan oleh Paulus sekalipun. Ini menunjukkan memang mereka itu damai-dame saja. Memang ada dinamika yang membangun mereka. Dan dinamika itu sebenarnya membangun mereka bersama. Ketika Petrus dianggap melakukan suatu kesalahan ya ditegur. Lalu mereka tetap satu dalam iman. Satu baptisan. Satu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus baginda kita. Ini Rasul-Rasul awal itu luar biasa. Itulah kenapa Injil kemudian sampai kemana-mana. Karena Rasulnya tidak egois. Rasulnya tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mencari nama. Dan mencari popularitasnya masing-masing. Petrus pun ketika ditegur mengakui. Juga dengan lapang dada. Anda bayangkan. Tadi ini kan tidak diceritakan dalam Alkitab. Tetapi kita bisa dapat membayangkan kejadiannya. Paulus itu menegurnya terus terang loh. Terus terang sekali. Sangat terus terang. Galatia 2 ayat 11. Aku berterang-terang. Jadi semua orang tahu bahwa Rasul Paulus itu mengkritik Rasul Petrus. Coba bayangkan kalau Rasul Petrus bukan seorang pemimpin yang legowo. Yang lapang dada. Tapi dia lapang dada menerima kritikan ketika dia salah. Dan kemudian akur. Akur di dalam konsili Yerusalem pendapatnya seperti itu. Pendapatnya tanda petikan seperti berubah. Maka ketika bisa mengatakan. Sesungguhnya tidak ada perbedaan dengan goyim dan Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Itu sesungguhnya karena mampu mendengarkan kritikanya Rasul Paulus dan memperbaiki sikapnya. Karena Rasul Petrus tahu dia sangat otoritatif. Pendapatnya diikuti maka harus benar. Renungannya. Kalau Anda di posisi yang diikuti pendapatmu harus benar. Kalau Anda di posisi otoritatif. Contohnya saya. Saya harus benar. Karena saya diikuti orang banyak. Jadi ini renungan simpel yang untuk kita sebagai pemimpin. Anda siapapun yang pemimpin. Kalau Anda dalam posisi otoritatif. Betulkan sikap. Betulkan pendapat. Betulkan ajaran. Karena Anda diikuti banyak orang. Salah satu Anda salah semuanya. Karena Anda diikuti orang banyak. Kalau kita baca kisah Rasul harus nyambung Galatia. Petrus pergi ke tempat lain. Begitu dinyatakan di kisah Rasul. Tempat lainnya mana? Antiochia begitu dinyatakan di Galatia. Kita awali dari ayat dalam praksis apostolon. Atau kisah para Rasul. Bab 12 ayat 17. Yang menceritakan bahwa Rasul Petrus pergi ke tempat lain. Tempat lainnya mana? Belum ketemu. Tapi kita sudah tahu bahwa itu Antiochia. Hanya sekarang kan perlu buktinya gitu loh. Maka sekarang ini pertanggung jawaban. Dari mana gereja katolik tahu bahwa Rasul Petrus kemudian ke Antiochia dan nyambung ke Roma. Tentu saja adalah dari tradisi suci gereja. Dari tulisan bapak-bapak gereja yang punya mata rantai. Kelanjutan dari para Rasul Tuhan. Sekarang kita lihat dulu kotanya ya. Yang merah Yerusalem kemudian yang biru itulah kota Antiochia. Kita zoom sedikit ya. Bahwa di dalam kisah Rasul 11, Antiochia itu sudah disebut. Kisah Rasul 11 ayat ke-19. Antiochia itu dicapai sudah oleh orang-orang Kristen awal. Sejak penganiayaan hebat setelah Stephanus dibunuh. Berarti awal sekali itu. Nah kemudian kalau kita membuka Galatia 2 ayat 11. Rasul Paulus memberi suatu keterangan singkat yang menegaskan bahwa Kephas alias Petrus datang ke Antiochia. Kalau kita hanya membaca kisah Rasul memang bisu. Bungkam. Artinya apa? Lukas sebagai penulis kisah Rasul tidak memberi clue apapun kemana perginya Kephas. Setelah dikatakan ke tempat lain tadi. Nah jawaban yang dapat kita temukan dari pertanyaan kita ke tempat lainnya itu kemana? Ada di surat Galatia 2 ayat 11. Tetapi waktu Kephas berarti Petrus. Kephas atau Petrus datang ke Antiochia. Aku yaitu Paulus berterang-terang menentangnya dan seterusnya. Kalau kita baca kisah Rasul harus nyambung Galatia. Petrus pergi ke tempat lain begitu dinyatakan di kisah Rasul. Tempat lainnya mana? Antiochia begitu dinyatakan di Galatia. Rasul Paulus itu sangat kenal dengan Petrus. 15 hari menumpang di rumah Petrus. Jadi erat sekali. Nah dari info-info tadi itu kita lalu menjadi tahu bahwa sebenarnya jemaat Yerusalem atau gereja Yerusalem. Atau kalau dalam istilah kita sekarang keuskupan Yerusalem itu adalah kelompok orang Kristen bersunat. Karena disitu orang Yahudi semua. Nah sementara itu di Antiochia itu kelompok orang Kristen campur yaitu bersunat dan tak bersunat. Ingat bahwa di bagian awal tadi di Antiochia pada awalnya hanya orang Yahudi saja. Tapi kemudian kaum Goyim atau Paganus ini yang tak bersunat juga menjadi Kristen. Berarti campuran. Nah ini menimbulkan persoalan yang nanti ujungnya adalah di konsili Yerusalem itu. Dan kita lalu makin mengerti dasar-dasar awal berdirinya gereja Katolik itu. Jadi awalnya itu bagaimana? Lalu menjadi jelas. Pemisahannya dengan orang Yahudi menjadi bagaimana? Lalu menjadi jelas. Kenapa akhirnya tidak bersudat? Lalu menjadi jelas. Kenapa akhirnya tidak mengikuti hukum usaha? Lalu menjadi jelas. Kita masih muter-muter belum ngomong Antiochia, Ramo. Belum terlalu terbukti, Ramo. Ya sudah ada percik-percik sedikit ya Tia. Mana buktinya? Bahwa tempat lain itu juga termasuk Antiochia. Ini buktinya. Dalam kitab Historia Ecclesiastica atau Sejarah Gerejawi. Dalam kitab yang ketiga. Yang pertama ayat yang kedua. Itu sebuah kitab yang ditulis bapak gereja bernama Eusebius. Itu diceritakan seperti ini. Petrus mewartakan Injil di Pontus, Galatia, Bithynia, Kapadokia, dan Asia. Kepada orang-orang Yahudi di perantauan. Akhirnya ia pergi ke Roma. Disalibkan dengan kepala di bawah. Ini sebenarnya sambung dengan ayat-ayat alkitab tadi. Ketika dikatakan bahwa Paulus untuk yang tak bersunat. Petrus untuk yang bersunat. Dan cerita oleh bapak gereja Eusebius ini jelas. Kepada orang-orang Yahudi di perantauan. Berarti Petrus memang kepada orang Yahudi. Perhatikan tempat-tempat yang warna kuning cetak miring. Pontus, Galatia, dan Bithynia, Kapadokia, dan Asia. Ini cocok dengan yang ditulis oleh Rasul Petrus sendiri dalam 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus. Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bithynia. Ini cocok. Jadi tradisi suci yang disampaikan bapak gereja Eusebius cocok dengan alkitab suci yang ditulis oleh Rasul Petrus. 1 Petrus 1 ayat 1. Ini kan belum Antioquia, Roman. Mana Antioquianya? Nanti dulu kita lihat dulu. Kita lihat dulu bahwa yang disebutkan oleh bapak gereja Eusebius dan Rasul Petrus tadi. Kota-kotanya ada di sini. Yang saya beri warna biru itu ya, itu ada Galatia, ada Kapadokia, Pontus agak naik sedikit. Itu tempat-tempat yang disebut tadi ini, disebut Asia Kecil, yang mendekati pantai ini. Kurang lebih yang saya beri tanda biru itulah yang disebut di dalam bapak gereja Eusebius dan dalam surat Petrus. Tapi kan kota Antioquia juga masuk di situ. Namun belum ada bukti bawa ke Antioquia. Nah sekarang kita lihat. Memang bukti yang pertama memang baru di sekitar Antioquia. Namun ada bukti logis seperti ini. Bukti logisnya adalah pada saat waktu itu bermarkas di Yerusalem, Rasul Petrus kan pergi ke kota-kota lain. Lida, Yope, Kaisaria, Samaria dan beberapa kota itu ya. Tapi kemudian kan kembali base campnya Yerusalem. Berarti ada kota base camp. Itu pada saat di selatan, di Yerusalem. Nah berarti pada saat sudah masuk di wilayah utara, Kapadokia, Pontus dan seterusnya itu kan bukan pusat. Pusat di wilayah utara di mana? Antioquia. Maka sangat logis bahwa Rasul Petrus itu berpusat di Antioquia. Kemudian kota-kota yang disebut tadi wilayah-wilayah sekitarnya tadi. Beliau dikatakan kesana kembali ke Antioquia. Kesana kembali ke Antioquia. Persis seperti ketika di Yerusalem, ke Kaisaria, ke Lida, ke Yope, kembali ke Yerusalem. Itu kan berarti spekulasi, Romo. Betul. Memang ini spekulasi dalam arti pikiran logis. Membandingkan dengan kejadian di selatan. Tetapi ini bukan murni spekulasi karena ada Bapak Gereja yang kemudian sangat jelas mengatakan. Tadi kan belum jelas Antioquia, Romo. Baru dugaan-dugaan. Sebagai investigasi betul itu memang baru dugaan-dugaan. Namun kita lihat. Bapak Gereja Hieronymus ini yang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Latin yang namanya Vulgata. Ini Bapak Gereja yang sangat dihormati dalam Gereja Katolik karena menerjemahkan Alkitab Latin. Beliau menulis sebuah kitab yang menjadi bagian dari tradisi suci Gereja Katolik. De Viris Illustribus. Atau terjemahnya para pria ternama. Para cowok kondang. Kalau mau dalam bahasa yang lebih lugas ya. De Viris Illustribus. Para pria ternama. Dalam bab satu, Bapak Gereja Hieronymus menuliskan demikian. Simon Petrus. Ini jelas. Jadi siapa lagi kalau bukan Petrus yang kita maksud. Anak Yohanes. Bariona. Bar Yunus. Bapak Gereja Hieronymus menyebutkan atribut-atributnya. Supaya orang tidak salah. Ini yang dimaksud Petrus pemimpin itu. Lanjut ya. Simon Petrus anak Yohanes. Yang berasal dari kampung Bethsaida di provinsi Galilea. Lebih jelas lagi. Identitasnya. Saudara Andreas Rasul. Nah. Kalau saudaranya Andreas Rasul siapa lagi? Dan ia sendiri pemimpin para Rasul. Jadi identitas yang disebutkan jelas sekali. Bapak Gereja Hieronymus sangat jelas menulis demikian. Setelah menjadi uskup gereja Antioquia. Dan mewartakan Injil di perantauan. Yaitu. Yang dimaksud perantauan tadi mana. Orang-orang beriman yang bersunat di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Nah. Perhatikan. Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Cocok kan dengan keterangan yang tadi ini? Cocok dengan Bapak Gereja Eusebius. Cocok juga dengan suratnya Rasul Petrus sendiri. Itu yang dilingkari biru. Dan dalam keterangan Bapak Gereja Hieronymus sangat jelas. Rasul Petrus, pemimpin para Rasul itu menjadi uskup Gereja Antioquia. Keterangan bagian terakhir dalam ayat ini. Ia berpindah ke Roma pada tahun kedua pemerintahan Claudius. Bahkan sampai disebutkan tahun berapa dia pindah. Orang zaman dulu kalau menyebut tahun kan seperti itu. Pada pemerintahan si ini. Ini malah jelas tahun kedua pemerintahan Claudius. Jadi perhatikan bahwa Simon Petrus tadi itu awalnya di Yerusalem. Kemudian menjadi uskup Gereja Antioquia. Kemudian pindah ke Roma. Menjadi uskup Gereja Roma. Dan itu diulangi oleh Bapak Gereja Hieronymus. Itu bukan sekali ayat saja. Tadi kan dalam bab 1. Nah kemudian di dalam bab 16. Ini tidak sedang ngomong Petrus. Ini ngomong soal lain. Tetapi kemudian Rasul Petrus diikutkan disebut untuk memberi penegasan. Ini dalam kitab yang sama para pria ternama bab 16. Ignatius uskup Gereja Antioquia yang ketiga setelah Rasul Petrus. Yang dijatuhi hukuman di mangsa binatang buas. Diangkut ke Roma dengan terbelenggu. Sebenarnya disini Bapak Gereja Hieronymus itu sedang menceritakan Ignatius. Tetapi mengutip atau menyebut. Itu menyebut atributnya. Ignatius uskup Gereja Antioquia yang ketiga setelah Rasul Petrus. Artinya apa? Ya berarti sebelumnya Rasul Petrus menjadi uskup di Antioquia sebelum pindah ke Roma. Jadi jelas sekali saudara-saudari. Dalam keterangan Eusebius dalam kitab yang ketiga bab 22. Historia Ecclesiastica dikatakan begini. Pada waktu itu Ignatius dikenal sebagai uskup Antioquia yang kedua. Evodius yang pertama. Berarti kemudian malah suksesinya kita tahu. Berarti Rasul Petrus digantikan Evodius. Kemudian digantikan Ignatius. Jadi runutannya jelas. Maka setelah Rasul Petrus pindah ke kota Roma. Kepemimpinan Antioquia diserahkan kepada yang bernama Evodius. Evodius digantikan Ignatius. Ini Ignatius yang terkenal yaitu Ignatius dari Antioquia. Dokumen-dokumen gerejawi ini yang merupakan bagian dari tradisi gereja suci katolik. Sangat akort satu dengan yang lain. Penulisnya berbeda-beda. Nah itu bukti-bukti bahwa sesungguhnya memang Rasul Petrus berada di Antioquia. Dan nanti kemudian saudara-saudari kiprah Petrus di Roma. Kita sudah mulai satu ayat ini yang diungkapkan Bapak Gereja Eusebius. Apakah hanya ini? Tidak. Ada banyak bukti-bukti lain. Tulisan-tulisan Bapak Gereja yang merupakan bagian tradisi suci. Bahwa Rasul Petrus kemudian pindah ke Roma. Untuk sementara kita hentikan di sini dengan melihat sekali lagi bagaimana perjalanan Rasul Petrus. Pertama warna merah kanan bawah nomor 1 Yerusalem. Pindah Antioquia nomor 2 warna biru. Dan pindah Roma. Shalom Aleichem. Berarti itu suatu gambaran kiasan ketika Rasul Petrus menyebut Babel atau Babylonia. Itu maksudnya kota Roma. Bahwa pertama-tama Rasul Petrus itu ada di Yerusalem. Jadi dari Yerusalem pindah ke kota Antioquia. Dari kota Antioquia pada akhirnya kemudian pindah ke kota Roma. Dan menurut tradisi suci gereja katolik. Di kota Roma inilah Rasul Petrus disalipkan dengan cara terbalik. Kepalanya di bawah berarti disalipkan dengan cara yang tidak sama dengan gurunya. Karena Rasul Petrus sendiri yang minta. Yang pertama akan saya bahas adalah bukti-bukti keberadaan Rasul Petrus di kota Roma. Yaitu dari tulisan Bapak Gereja Eusebius. Yang menulis sebuah kitab yang berjudul Historia Ecclesiastica. Atau terjemahannya sejarah gerejawi. Pada kitab yang ketiga, pasal yang pertama, ayat yang kedua. Bunyinya secara ringkas adalah Petrus pergi ke Roma disalipkan dengan kepala di bawah. Tapi sebelum masuk pada Eusebius, saya mau menjelaskan menurut Bapak Gereja Irenius. Irenius ini sangat bisa dipercaya saudara-saudari. Karena mata rantainya sangat jelas dan masih sangat dekat dengan para Rasul. Bapak Gereja yang bernama Santo Irenius itu punya guru namanya Santo Polikarpus. Santo Polikarpus punya guru yang bernama Rasul Yohanes. Berarti Santo Irenius jaraknya sampai Rasul Yohanes itu sangat dekat. Mata rantainya begitu kuat. Maka saya kutip bagian pertama sebelum nanti ke Eusebius. Saya kutip dulu tulisan Bapak Gereja Irenius yang berjudul Adversus Heresis. Terjemahannya melawan ajaran sesat. Yaitu dalam buku yang ketiga, bab yang pertama, ayat yang pertama. Setelah Tuhan kita bangkit dari wafat, Rasul-Rasul pergi ke ujung-ujung bumi untuk mewartakan kabar baik. Ini sudah jelas. Ada beberapa rincian. Tapi saya kutip hanya yang merinci mengenai Rasul Petrus. Petrus dan Paulus berkotbah di Roma dan mendirikan fondasi gereja. Dua Rasul ini hampir selalu disebut serangkai. Karena kedua-duanya juga berada di kota Roma dan kedua-keduanya menjadi martir. Meskipun caranya berbeda. Sedikit menyimpang, Rasul Petrus disalibkan. Rasul Paulus dipenggal kepalanya. Perbedaan itu muncul karena perbedaan status mereka berdua terhadap negara Roma. Rasul Petrus bukan warga negara Roma. Sementara Rasul Paulus itu orang warga negara Roma. Rasul Paulus karena warga negara Roma, dia punya privilege. Yaitu tidak dapat dihukum dengan hukum salib. Karena hukuman salib hanya bagi orang yang non warga negara Roma. Baginda Yesus sebagai seorang manusia. Yesus dari Nasaret itu orang Yahudi. Bukan warga negara Roma. Maka disalib bisa. Petrus itu orang Yahudi. Bukan warga negara Roma. Maka disalib juga bisa. Rasul Paulus warga negara Roma. Dilindungi oleh hukum. Dalam hukum itu dikatakan seorang warga negara Roma. Tidak boleh dihukum tanpa pengadilan. Maka Rasul Paulus itu ada pengadilan nanti di kota Roma. Naik banding sampai kaisar di kota Roma. Kalau bukan orang Roma ya dihukum begitu saja. Tidak masalah. Contohnya pengadilan Tuhan Yesus. Pilatus kan menyerahkan begitu saja. Padahal dalam pengadilan dia katakan aku tidak menemui kesalahan apapun pada orang ini. Pada baginda Yesus. Tapi diserahkan. Karena bukan warga negara Roma. Nah ini perbedaan cara menghukum. Karena status keduanya berbeda. Ditinjau dari sisi kewarga negaraan Romawi. Kembali ke persoalan ini. Jelas sekali Petrus ada di Roma. Dan ini adalah kesaksian tradisi suci Bapak Gereja Irenaeus. Irenaeus tahu dari siapa? Ya tahu dari Polikarpus gurunya tentu saja. Polikarpus tahu dari siapa? Tahu dari gurunya. Yaitu Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu Rasul yang paling tua. Jadi dia tahu segala kejadian. Karena beliau satu-satunya Rasul yang tidak menjadi martir. Banyak mengalami penindasan dan penganiayaan. Tetapi tidak meninggal sebagai martir. Sehingga cerita Rasul Yohanes disampaikan kepada Santo Polikarpus. Dari Santo Polikarpus disampaikan kepada Santo Irenaeus. Dituliskan dalam satu kitab. Dan sekarang sampai kepada kita. Gereja Katolik menyimpan itu semua. Apa enggak hebat gereja Katolik itu? Jadi kalau kita mengutip Bapak Gereja Irenaeus. Kemudian kita berhenti. Ya sudah cukup jelas. Karena mata rantainya yang sangat jelas. Tapi kita tidak berhenti. Kita akan sampaikan bukti-bukti lain. Yang menegaskan bahwa betul Rasul Petrus berada di Roma. Tinggal di Roma. Memimpin gereja di kota Roma. Kemudian tradisi suci yang disampaikan kepada kita oleh Bapak Gereja Hieronymus. Hieronymus ini yang menerjemahkan Alkitab. Kedalam bahasa Latin yang bernama Alkitab Vulgata. Dalam kitab yang berjudul De Viris Illustribus. Para pria ternama. Pada bab yang pertama. Agak panjang. Simon Petrus. Anak Yohanes yang berasal dari kampung Bethsaida dan seterusnya. Ini ciri-ciri dan juga identitas jelas sekali. Saudara Andreas. Pemimpin para Rasul. Setelah menjadi uskup gereja Antiochia. Kita sudah bahas pada episode yang kedua. Dan seterusnya. Yaitu orang-orang beriman dan seterusnya. Langsung warna kuning. Berpindah ke Roma pada tahun kedua pemerintahan Claudius. Jadi semuanya sepakat. Ini masing-masing menulis bukan saling contek. Tempatnya berbeda-beda. Nulisnya masing-masing. Bapak Gereja Hieronymus ya nulis sendiri. Berdasarkan kesaksian dari gurunya. Bapak Gereja Eusebius juga menulis sendiri dari gurunya. Hieronymus juga menulis sendiri dari gurunya. Dan semuanya bermuara pada satu kesatuan tradisi suci yang sama. Karena memang itu kebenaran faktual. Yang diwariskan dalam warisan iman. Yang tidak terputus karena mata randanya nyambung sampai zaman para rasul. Itulah kekuatan Gereja Katolik, saudara. Kekuatan Gereja Katolik adalah bisa menjelaskan landasan-landasan imannya. Nyambung sampai zaman para rasul. Kita tidak kekurangan jawaban. Karena landasan-landasan iman Gereja Katolik sangat kuat di dalam tradisi suci gereja. Lanjut. Sekarang di dalam Historia Ecclesiastica pada kitab yang kedua. Bab 15 ayat 2. Ternyata di dalam kitab sejarah Gereja itu rasul Petrus ditulis berkali-kali mengenai keberadaannya di kota Roma. Kita lihat ini berkaitan dengan Markus. Ini menarik sekali. Dan Petrus menyebut Markus dalam surat pertamanya. Yang menurut mereka ditulisnya sendiri di Roma. Sebagaimana disiratkannya ketika ia, Petrus, menyebut kota itu dengan sebuah gambaran. Babylonia dan seterusnya. Kalau kita membaca Alkitab terpisah dari tradisi suci, ada banyak hal yang tidak jelas. Alkitab itu tidak jelas-jelas amat. Ada yang jelas, tapi lebih banyak yang tidak jelas. Contoh misalnya ini. Surat pertama Petrus. Di mana ditulisnya? Tidak jelas kan? Alkitab tidak menulis. Tetapi kalau kita membaca tradisi suci, historia eklesiastika yang saya kutip ini, ternyata dikatakan surat pertama Petrus ditulis di kota Roma. Berarti pada saat rasul Petrus memimpin gereja di kota Roma, beliau menulis surat pertama Petrus itu. Dan yang kedua, ketika nanti dalam suratnya rasul Petrus menyebut Babylonia. Babylonia atau Babel itu kata yang sama ya. Babylonia itu ejaan Yunani atau Latin, Babel ejaan Ibrani. Kalau kita membaca surat pertama Petrus, nanti ada kata Babel atau Babylonia. Tapi itu ternyata menurut tradisi suci, itu perlambang gambaran kota Roma yang disebut dengan istilah Babylonia. Jadi kalau kita membaca Babel atau Babylonia dalam surat Petrus, itu bukan berarti Babylonia yang sebenarnya yang ada di Mesopotamia. Dan tidak mungkin itu, karena Babel yang di Mesopotamia sudah runtuh, sudah tidak ada. Berarti itu suatu gambaran kiasan ketika rasul Petrus menyebut Babel atau Babylonia, itu maksudnya kota Roma. Dan itu memang ada di suratnya. Jadi keterangan tradisi suci ini akan sangat akur, akur, atau nyambung dengan surat Petrus. Kita lihat surat Petrus. Kota Roma yang disebut dengan Babel. 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih, yang di Babel. Dan juga dari Markus anakku. Jadi Markus disebut anaknya. Anak tapi disini anak rohani, bukan anak jasmani. Berarti ketika rasul Petrus mengatakan Babel, ini maksudnya Roma. Nah ini kalau tidak punya tradisi suci, kan nanti tafsirannya ngaco ini. Wah berarti rasul Petrus di Babel, di Mesopotamia, di Irak. Waduh, ngawur. Nah itu. Jadi Alkitab itu kalau tidak punya tradisi suci, maka tafsirannya aneh-aneh itu. Orang-orang di luar katolik kalau menafsir Alkitab bisa koprol. Bisa akrobat, bisa enggak jelas. Karena tidak punya pegangan. Tapi kita punya pegangan yang jelas. Orang katolik, karena berdasarkan imannya itu pada tradisi suci dan Alkitab suci. Ajaran yang lisan, yang dilanjutkan, diteruskan, mata rantainya jelas. Maupun yang tertulis dalam Alkitab, maka semuanya clear. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, kata Babel itu berarti Roma. Berarti ini ada keselarasan. Penafsiran atas 1 Petrus 5 ayat 13. Tidak mungkin valid kalau kita tidak punya tradisi suci. Kalau kita tidak memperhatikan historia Ekklesiastika, kita enggak tahu bahwa Babel itu yang dimaksud Roma. Sebagai sebuah kiasan, gambaran. Kenapa kok dikiaskan seperti itu? Karena memang pada waktu itu kan Roma itu belum Kristen. Ingat, baru mulai 313. Jadi wilayah Romawi dulu semuanya paganus, goyim, kafir. Bahkan orang-orang Romawi itu yang memeluk paham Dewa Dewi dan mereka menindas orang-orang Kristen. Maka disebut Babel. Dan penyebutan kota Roma dengan Babel itu juga nyambung dengan kitab ayu. Kalau kita membuka ayu 17 ayat 5. Pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar. Ibu dari wanita-wanita pelacur. Dan dari kekejian bumi. Ibu. Yang dimaksud itu ibu kota. Jadi Babel besar itu maksudnya Roma. Ibu dari seluruh kota-kota yang lain. Maka ibu kota. Nah ini kalau gak punya tradisi suci kan kacau. Penafsirannya bisa liar di sini. Wahyu 18 ayat 10. Perhatikan bahwa Babel sebuah kota. Kota yang ibu gitu loh. Nyambung ya. Sekarang lihat. Wahyu 18 ayat 10. Celaka engkau hai kota besar. Babel. Kota yang kuat. Jadi ibu, ibunya kota. Roma. Alkitab orang lain itu kan nemu. Ini bukan bermaksud propaganda black campaign tidak. Tapi memang sejarahnya begitu. Alkitab itu dikumpulkan oleh gereja katolik. Dibendel oleh gereja katolik. Lalu tiba-tiba ada sekelombok orang yang nemu. Lalu merasa punya. Lalu merasa bisa membaca menurut udelnya sendiri. Jadi kan begitu yang sering terjadi. Kenapa kita tidak menyadari kekayaan kita sebagai gereja katolik ini. Ayo bangun anda dari tidur anda yang panjang. Sadari bahwa gereja katolik memiliki segala ajaran yang tidak terputus sejak zaman para rasul. Haleluya saudara. Kembali ke sini. Dari Babel itu yang dimaksud kota Roma. Jelas ya. Kita masih lihat juga bukti yang lain. Dalam histori Ekklesiastika kitab yang kedua pasal 25 ayat yang kelima. Yang berbunyi demikian. Dicatat bahwa Paulus dipenggal di Roma. Dan bahwa Petrus disalibkan. Pada masa pemerintahan Nero. Bahkan jelas. Sampai pada kematiannya zaman apapun itu dituliskan juga. Ya memang tahu yang sangat persis mungkin tidak. Tapi kan pemerintahan Nero berarti ya kita bisa menduga sekitar apa kan gitu. Masih kitab yang sama oleh Eusebius pada kitab yang ketiga pasal yang kedua ayat yang pertama. Setelah kemartiran Paulus dan Petrus. Linus adalah yang pertama menduduki jabatan uskub di gereja Roma. Paulus menyebutnya dalam surat kepada Timotius yang dikirimnya dari Roma. Pada bagian salam pada akhir surat. Nanti Anda buka surat Timotius. Di bagian akhir surat ada enggak nama Linus disana. Kalau ada nama Linus disana. Itu harus dibaca dalam kerangka tradisi suci. Dan tradisi suci mengatakan Linus yang itu berarti adalah uskub Roma. Berarti ini Linus Paus. Uskub Roma yang pertama setelah Rasul Petrus. Tentu pada waktu itu istilah Paus ya belum ada. Tapi kalau istilah uskub sudah ada. Kalau istilah uskub itu sejak zaman para rasul sudah ada. Kalau kita membuka Alkitab Perjanjian Baru itu kata uskub bertebaran di mana-mana. Hanya sayangnya memang dalam bahasa Indonesia terjemahannya bukan uskub. Itu sayang. Bukan salah tetapi menjadi mengaburkan terjemahannya penilik jemaat. Nah sebenarnya itu uskub. Karena bunyi aslinya episkopos. Yunaninya episkopos. Latinya episkopus. Episkopos. Episkopiskop. Sekarang kita lihat historia eklesiastika pada kitab yang ke-6. Pasal 14 ayat yang ke-6. Ketika Petrus mengajarkan firman di depan umum di Roma. Jelas sekali. Ini sudah menyebut Markus. Kapan-kapan saya cerita mengenai Markus. Banyak orang yang hadir meminta Markus. Yang sudah lama mengikuti Petrus. Mengingat kata-kata. Menuliskan kata-kata Petrus itu. Jadi kalau kita membaca tradisi suci. Kita juga tahu Markus itu nulis dari mana ajarannya dari siapa. Dari Petrus saudara. Itu hanya kita tahu kalau kita membaca tradisi suci. Jadi kita sejarahnya ada semua. Tidak ada yang bolong. Tidak ada yang bolong. Semua jelas. Kalau kita mempelajari dengan sungguh-sungguh tradisi suci gereja. Tapi tentang Markus kapan-kapan kita bicara. Sekarang kita bicara bagian awal dulu. Petrus mengajarkan firman di depan umum di Roma. Sangat jelas. Jadi bukti mengenai keberadaan Rasul Petrus di kota Roma. Itu bukan satu dua bukti. Bertebaran di mana-mana. Dan juga ingat bukan hanya satu tokoh. Sekurang-kurangnya saya menulis tiga tokoh tadi ini kan. Irenaeus tadi sudah saya kutip. Kemudian Eusebius saya kutip. Hieronimus saya kutip. Ada beberapa tokoh yang lain yang tidak saya kutip. Sekarang masih kitab yang ke-6 pada pasal yang ke-25 ayat yang ke-5. Kita lihat. Injil yang kedua dari ke-4 Injil ditulis oleh Markus. Perhatikan Markus. Yang menyusutnya menurut arahan Petrus. Yang dalam surat katoliknya mengakui dia sebagai anaknya. Tadi ya. Tadi kembali ke surat Petrus. Dan dari Markus anakku. Ingat gak yang ayat tadi? 1 Petrus 5 ayat 13. Dan dari Markus anakku. Anak rohani maksudnya. Gereja Babylonia. Kita ingat. Ketika Rasul Petrus ngomong tentang gereja di Babylonia atau Babel. Itu maksudnya gereja Roma. Jelas. Jadi mengenai bukti-bukti keberadaan Rasul Petrus. Selesai. Ada banyak bukti. Dan saya mengatakan. Ini bukan seluruh bukti. Saya cuplik-cuplik beberapa tokoh dan beberapa tempat yang memperlihatkan sangat jelasnya bahwa Rasul Petrus. Pertama ada di Roma. Mewartakan Injil di Roma. Nomor dua menjadi martir. Nomor tiga caranya dengan disalibkan. Dan nomor empat salibnya salib terbalik. Jadi kalau kita simpulkan dari keseluruhan bukti-bukti tadi itu. Jelas. Dari Antioquia, Petrus, pindah ke Roma. Dan akhirnya di kota Roma itulah juga. Akhir hayatnya dengan cara menjadi martir. Disalibkan salibnya terbalik. Kata kunci untuk Katolik. Mata rantainya nyambung sampai ke zaman para Rasul. Orang tahunya itu salib setan. Itu aliran sesat setan, gereja setan, dan sebagainya gitu loh. Zaman sekarang ini kalau ada salib terbalik. Maka suatu ketika beredar bawa paus. Duduk di kursi dengan salib terbalik. Tuh, paus itu setan. Paus itu anti-Kristus. Katanya seperti itu. Itu omongan, fitnahan dari orang-orang yang tidak mengerti sejarah gereja yang sangat kuat itu. Kita lihat, itu salib setan. Ya memang kalau gambarnya seperti itu, apalagi dengan gambar bintang. Nanti ada juga gambar tanduk. Dikasih darah-darah merah, kepala kambing. Itu memang betul salib terbalik setan. Tapi kita juga punya tradisi suci yang mengatakan Petrus disalib terbalik. Kalau demikian itu salibnya setan atau salibnya Petrus. Ini kan persoalan, saudara-saudari. Jadi salibnya siapa ini? Sebelumnya saya akan beri catatan, saudara-saudari. Sebuah lambang itu bisa sama tetapi belum tentu bermakna sama. Ini harus kita pahami dulu. Sehingga kalau ini kita paham nanti bisa kita pakai ilmu pilah. Memang kalau salib terbalik aliran setan itu memang ada. Betul ada. Itu bukan ngarang. Tetapi maksud dari salib terbalik aliran setan adalah membalikkan salib Kristus dalam arti kontra. Nah pemaknaannya begitu. Kalau salib Kristus tegak, salib Kristus dijungkirkan. Karena Kristus dilawan oleh setan. Setan melawan Kristus. Maka salibnya dijungkalkan. Nah ini maknanya itu kontra. Melawan. Sementara salibnya santup itu terbalik kan maknanya tidak kontra. Maknanya lain. Bukan menyerang salib Kristus. Tetapi tanda ketidaklayakan. Tidak mungkin menyamai gurunya. Penghormatan yang sangat kepada sang guru. Sama-sama terbalik tapi maknanya lain. Artinya apa? Perkataan saya ini benar. Lambang yang sama belum tentu bermakna sama. Ini dari mana Romo? Ini dari Alkitab sendiri loh. Sekarang saya kasih. Api. Ini bukan perkataan saya loh. Ini kesimpulan yang dapat kita tarik justru dari Alkitab. Jadi ini Alkitab ya pendapat saya. Api melambangkan apa? Api melambangkan neraka. Api neraka. Ya oke. Itu Alkitab selalu mengatakan begitu. Apinya tidak terpadamkan. Berarti itu neraka. Api neraka. Api lambang yang bermakna neraka. Tapi kalau kita membaca kisah para rasul. Dalam cerita Pentakosta. Pada pasal yang kedua. Kita tahu itu juga ada api. Itu melambangkan apa Pak Dirdi? Roh kudus. Roh kudus. Berarti api yang sama. Lambang yang sama. Belum tentu bermakna sama. Terus kita mau mengacaukan begitu saja. Api itu neraka. Berarti ketika para rasul mendapat api. Itu api dari neraka. Berarti para rasul mendapat roh setan. Jadi macam-macam kan? Nah kemudian lambang salib terbalik. Lambang apa? Ya lambangnya Petrus. Jelas. Kalau kita runut sejarahnya sebenarnya. Ya duluan dipakai oleh lambang Petrus. Karena lambang salib terbalik. Sudah dipakai oleh kekristenan. Sejak awal. Gereja Katolik sudah mengenal lambang ini. Sebelum ada yang namanya gereja setan. Gereja setan itu kan model-model baru. Abad 19, abad 20 di Amerika sana. Itu gejala baru. Hanya begini. Yang gejala baru itu lebih tersebar. Yang kekayaan kita sudah begitu lama itu kayak terpendam. Orang gak tahu lagi. Orang Katolik sendiri juga banyak yang gak tahu bahwa salib terbalik itu lambang Petrus. Selain kunci. Selain ayam. Ayam juga lambang Petrus. Tentu saja ayam berkokok. Kunci juga lambang Petrus. Salib terbalik juga lambang Petrus. Jadi salib terbalik itu bukan lambang setan. Bahwa kemudian pada perkembangan abad-abad selanjutnya. Dipakai oleh kelompok satanik. Itu betul. Tapi ketika gereja Katolik. Contohnya dalam gambar ini ya. Ini gambar Bapak Suci. Silahkan lihat bagian atas kursi itu dengan menggunakan salib terbalik. Kalau Anda pernah ingat. Ini pernah heboh ini. Untung pada waktu itu belum sempat. Belum zaman medsos yang sehebat sekarang. Pada waktu gambar ini muncul. Waktu itu mesos masih sangat terbatas. Kalau ini zaman sekarang. Wah heboh-heboh. Sehebo-hebohnya itu salib terbalik. Berarti benar. Paus adalah anti-Kristus. Karena sektor-sektor gak jelas itu sering menuduh. Bahwa Paus Roma itu anti-Kristus. Ini kayalan zaman modern yang lain lagi. Nah itu perhatikan. Itu berarti salib setan. Ya bukan. Itu salib Petrus. Kenapa kok seri Paus menggunakan salib seperti itu. Ini melambangkan seri Paus. Menduduki kursinya Petrus. Karena justru mata rantai yang bersambung itu. Saudara. Ini Rasul Petrus pegang salib terbalik. Berarti dia menyangkal Kristus. Katanya gitu. Yang orang-orang gak jelas itu. Ya bukan. Ini salib terbalik yang melambangkan ketidakpantasan. Tidak mau sama dengan gurunya. Tidak mungkin menyamai gurunya. Jadi salib terbalik lambang Petrus ingat-ingat. Yang mau saya sampaikan. Lambang salib terbalik ini bukan karangan. Tetapi lambang salib terbalik yang melambangkan Petrus. Berakar pada tradisi suci. Dan ada ayatnya dalam Alkitab. Saya akan tunjukkan nanti ayatnya. Anda mungkin sebenarnya sudah membaca ayat itu berulang-ulang kali. Tapi mungkin baru akan terbuka. Oh. Oh. Saya senang kalau orang itu. Oh. Berarti oh itu ngerti gitu loh. Pertama. Saya tunjukkan akarnya dalam tradisi suci. Historia Ekklesias 3.3.1.2. Disalibkan dengan kepala di bawah. Beres. Akar tradisinya jelas sekali. Tapi yang lebih jauh. Dan ini penting sekali. Lambang salib terbalik punya landasan Alkitab. Alkitabiah. Masa sih Romo. Kok saya belum pernah baca ya Romo ya. Anda sudah pernah membaca. Hanya pada saat Anda membaca. Anda tidak menggunakan kerangka pembacaan tradisi suci. Saya mau katakan bahwa. Nanti ayat yang saya kutip itu. Ketika kita tidak mengerti akar tradisi suci. Ayat itu enggak banyak artinya. Begitu saja. Padahal ayat itu punya makna yang sangat mendalam. Yohanes 21 ayat 18. Dan nanti nyambung ke 19. Ini cerita setelah Rasul Petrus ditanya tiga kali itu loh. Apakah engkau mengasihi aku? Terus dikatakan gembalakanlah domba-dombaku. Peliharalah domba-dombaku. Juga tiga kali itu. Ini penunjukan Rasul Petrus sebagai pemimpin gereja. Dalam keempat Injil ada dua kali. Yang eksplisit. Rasul Petrus ditunjuk oleh baginda Yesus memimpin gereja. Pertama dalam Matius 16. Engkau adalah Petrus di atas batu karang ini. Kudirikan gereja ku. Dan yang kedua Yohanes 21 ini. Saya akan tunjukkan kepadamu saudara-saudari. Sim salabim cilubba. Silahkan lihat. Pertama kata mengulurkan tanganmu. Dikatakan engkau akan mengulurkan tanganmu. Ini problem kebahasaan juga problem terjemahan. Karena apa? Kalau kita membuka dalam teks asli bahasa Yunani. Ada kemungkinan penerjemahan yang lain. Selain terjemahan mengulurkan tanganmu. Nah kalau kita membuka. Dalam kitab Injil berbahasa Yunani. Itu akan dijumpai kata Ektenis. Ektenis itu. Jika diterjemahkan dalam terjemahan yang berbeda. Itu juga punya makna atau arti merentangkan. Kalau dalam bahasa Indonesia mengulurkan itu kan tidak terlalu jelas. Kesamping itu juga bisa mengulurkan. Kedepan itu juga mengulurkan. Pokoknya tangannya bergerak. Tapi kalau merentangkan agak jelas. Berarti dari begini terus. Kedua telapak tangan dijauhkan itu berarti direntangkan. Nah ketika ayat ini diterjemahkan. Merentangkan. Karena menurut bahasa Yunaninya. Maka menjadi lebih jelas. Kita akan membacanya sehingga demikian. Kalau engkau sudah tua. Engkau akan merentangkan tanganmu. Ketika Rasul Yohanes menulis ini. Dia menyadari dengan sungguh. Dan pembaca zaman itu. Tahu apa yang dimaksud oleh Yohanes. Dengan arti merentangkan tanganmu. Konteks 18 dan 19 ini konteksnya apa sih? Konteksnya kematian Petrus. Perhatikan 19. Hal ini dikatlakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Jadi ayat 18 dan 19. Itu konteksnya konteks mengenai kematian Petrus. Bercerita mengenai seputar kematian Petrus. Berarti ketika artinya merentangkan. Apalagi kalau bukan ini saudara. Jadi ketika membaca Yohanes 21 ayat 18. Ketika kita tahu tradisi suci. Lalu kita menjadi tahu. Engkau akan merentangkan tanganmu. Berarti Petrus merentangkan tangannya pada kayu salib. Haleluya. Amin saudara. Apalagi artinya kalau bukan itu. Nomor dua. Mengikat engkau. Ya jelas. Orang yang disalib itu terikat. Salib itu memang tangannya direntangkan. Tapi kalau enggak diikat, disalib enggak. Ya enggak disalib. Diikat di sini ya tidak selalu dalam arti dengan tangan. Tapi bisa juga dengan paku kan. Jadi perhatikan urutannya. Merentangkan tanganmu. Terus terikat. Dipaku pada kayu salib. Tangannya direntangkan. Terus terikat pada ikatan. Yaitu yang menyatukan tangan dengan kayu itu. Sekali lagi ini konteks mengenai kematian Petrus. Yang ketiga. Tempat yang tidak kau kehendaki. Tempat di sini bukan berarti dalam arti tempat wilayah. Tapi tempat. Yaitu tempat kayu salib. Kita harus ingat ketika Petrus dalam cerita Kovadis. Domine Kovadis. Ingat ya. Anda yang sudah pernah dengar mengenai Domine Kovadis pasti ingat. Pada saat Nero membakar kota Roma. Rasul Petrus lari keluar. Mau kabur. Menyelamatkan diri. Ketemu Tuhan Yesus. Di tengah jalan di pintu gerbang kota. Tanda petik. Ditegur dengan teguran. Mau kemana Tuhan? Domine Kovadis. Itu kata Petrus. Aku mau masuk kota Roma biar disalibkan. Di situ sebenarnya Petrus tidak menghendaki. Berada di Roma. Dalam arti tidak menghendaki salib. Berarti tempat yang tidak kau kehendaki ini artinya palang salib. Ingat mengenai Domine Kovadis. Yesus menghilang Petrus balik ke kota Roma. Dan itu setelah itu kita tahu kemartiran terjadi. Tempat yang tidak dikehendaki kayu salib. Jadi ayat ini ketika dibaca dengan konteks tradisi suci. Luar biasa saudara. Luar biasa. Dasyat sekali. Ini baru ayat 18. Lebih jelas lagi ayat 19. Ayo kita lihat. Berarti ayat 18 dan 19 sudah jelas. Bagaimana Petrus akan mati. Artinya apa? Artinya bagian ini sedang menceritakan mengenai caranya Petrus mati. Bukan mengenai hal yang lain. Maka perkataan ikutlah aku. Ini perkataan dalam konteks apa? Konteks caranya Petrus mati. Ini kan konteksnya jelas. Jadi jangan dilepaskan dari konteksnya omongan ini. Perhatikan ayat 19. Hal itu dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Ini nubuat dari Tuhan kita Yesus Kristus mengenai cara kematian Petrus. Yesus sebagai Tuhan sudah tahu Petrus nanti akan disalib. Lalu perhatikan kalimat lanjutannya. Sesudah mengatakan demikian Yesus berkata kepada Petrus. Ikutlah aku. Konteks ikutnya itu ikut apa? Cara kematian. Ingat bahwa ayat ini konteksnya cara mati. Kalau hanya ikut. Ikut seperti panggilan pertama. Sebelumnya kan belum ikut. Petrus belum ikut. Murid-murid yang lain belum ikut. Ikutlah aku. Aku jadikan penjala manusia. Kan kemudian dari tidak ikut menjadi ikut. Lah ini kan sudah ikut. Kalau perkataan Yesus ikutlah aku. Dilepaskan dari konteks. Yaitu cara Petrus mati. Ini tidak punya arti. Sudah ikut. Kok harus bilang ikutlah aku ini apa? Ketemu gak kuncinya? Kunci memahami ayat ini. Apalagi kata ikutlah aku adalah ikut cara matinya Petrus. Mengikuti junjungan kita. Yaitu Yesus Kristus. Bahkan sampai cara matinya. Berarti ikutlah aku. Ikutlah caraku. Sampai kematianmu juga mengikuti caraku. Kalau mau disampaikan dengan bahasa yang lebih lugas seperti itu. Tapi kata-kata ini sekali lagi. Tak mungkin saudara pahami. Kalau saudara tidak tahu tradisi suci. Apalagi kalau saudara hanya nemu Alkitab. Lalu menafsirkan akrobat semaunya sendiri. Saya galak kalau lagi begini. Coba kalau dipahami tanpa kerangka tadi itu. Tanpa kerangka penjelasan mengenai tradisi suci. Saya kembalikan tapi kosongkan pikiran anda. Seakan-akan anda gak tahu apa-apa. Baca begitu saja. Ini hanya seperti ini saja. Saya yakin tadi anda baca pertama. Dengan yang sudah saya jelaskan. Pembacanya jadi beda. Mengulurkan tangan mengikat ini apa? Itu jauh sekali. Padahal ini kan yang nulis Rasul Yohanes. Rasul Yohanes tahu semuanya. Dan pembaca pada zaman itu sudah tahu semuanya. Hanya kita memang terlalu jauh sehingga gak tahu. Karena kita gak tahu maka membutuhkan kesaksian yang mata rantainya tidak terputus dari zaman para rasul. Ketika kedudukan Fabianus yaitu kedudukan Petrus. Berarti uskup Roma itu kedudukannya Petrus. Lagi kita kutip Adversus Hereses 3. Bab yang ketiga. Ayat yang ketiga. Para rasul suci yaitu Petrus dan Paulus. Yang telah mendirikan dan membangun gereja. Mempercayakan ketangan Linus Jabatan Uskup. Yang dimaksud Jabatan Uskup Roma. Karena kan Petrus dan Paulus ada di Roma. Sehingga yang dimaksud Jabatan Uskup. Episkopat Kota Roma. Itu yang dimaksud. Tentang Linus. Paulus menyebutnya dalam surat kepada Timotius. Jadi jelas sekali. Setelah Rasul Petrus. Uskup Roma. Dijabat oleh yang namanya Linus. Lanjutannya. Anakletus meneruskan Linus. Dan sesudahnya. Pada urutan ketiga dari para rasul. Klemen. Diserahi Jabatan Uskup. Evaristus meneruskan Klemen. Alexander mengikuti Evaristus. Ini urutannya. Yang kedua kemudian. Bernama Anakletus. Sekali lagi. Urutan ini tanpa menghitung Rasul Petrus. Kalau Petrus dihitung. Tinggal ditambah satu. Jadi Linus yang pertama. Anakletus yang kedua. Klemen. Itu Uskup yang ketiga. Setelah Rasul Petrus. Kemudian Evaristus yang nomor empat. Dan Alexander yang nomor lima. Selanjutnya. Kemudian pada urutan keenam. Dari para rasul. Sixtus ditunjuk. Sesudahnya. Teleforus yang menjadi martir mulia. Kemudian Higinus. Sesudahnya Pius. Lalu sesudahnya Anicetus. Soter meneruskan Anicetus. Eleuterius yang ada di urutan ke-12. Dari para rasul. mewarisi jabatan Uskup. Jadi yang keenam. Itu adalah Sixtus. Yang ketujuh. Teleforus. Yang kedelapan Higinus. Kemudian Pius. Itu nomor sembilan. Anicetus nomor sepuluh. Soter nomor sebelas. Dan dalam daftar yang disusun oleh. Irenaeus nomor dua belas. Itu adalah Eleuterius. Itu kesaksian. Dari bapak gereja. Yang bernama. Irenaeus dalam kitab. Yang bernama Adversus Heresis. Jadi ini jelas sekali. Suksesinya jelas. Mata rantainya itu jelas sekali. Kemudian selanjutnya kita lihat. Bahwa ada kesaksian yang lain. Dari bapak gereja. Yang bernama Kiprianus. Kiprianus dari Kartago. Dalam suratnya. Pada pasal yang 51. Ayat yang ke-8. Selanjutnya. Kornelius dijadikan uskup Roma. Oleh pengadilan Allah dan Kristusnya. Ketika. Kedudukan Fabianus. Nah berarti. Fabianus ini seorang uskup Roma. Berarti paus juga. Paus. Fabianus. Digantikan oleh Kornelius. Kiprianus dari Kartago. Menunjukkan bahwa uskup Roma. Itu menduduki kedudukan Petrus. Perhatikan. Ketika kedudukan Fabianus. Yaitu. Kedudukan Petrus. Berarti uskup Roma itu kedudukannya Petrus. Diisi kembali oleh kehendak Allah. Kedudukan yang ditinggalkan Petrus karena kematiran. Dilimpahkan kepada Linus. Pada anak Letus. Dan nyambung terus. Ini cerita yang lain. Masih ada sambungan. Pada saat Fabianus menjadi uskup Roma. Kemudian digantikan oleh Kornelius. Kiprianus dari Kartago. Menyebut. Bahwa kedudukan uskup Roma adalah kedudukan Petrus. Berarti. Kalau kita menyebut. Bahwa para Paus adalah penerus Rasul Petrus. Itu benar sekali. Itulah kenapa Paus menjadi ketua dari seluruh uskup sedunia. Karena memang menggantikan Petrus. Saudara. Terakhir. Yang saya kutip. Tidak hanya tiga sebenarnya. Tapi saya kutip tiga saja. Untuk menjelaskan bagaimana Roma menjadi istimewa. Ini sangat jelas dari surat Ignatius Antiochia kepada Jemaat Roma. Atau kepada gereja Roma. Yaitu di bagian salam. Di bagian awal sekali. Dengan sangat jelas. Ignatius dari Antiochia. Kita ingat bahwa Ignatius itu uskup Antiochia. Sebagai uskup Antiochia. Beliau sangat menghormati uskup Roma. Karena apa? Karena Roma itu menggantikan Rasul Petrus. Antiochia kan juga Roma. Iya. Tapi yang dianggap sebagai pengganti Rasul Petrus. Dalam arti yang kemudian memimpin adalah Roma. Karena terakhirnya kan Roma. Kalau dihitung Yerusalem juga dulu Petrus di sana. Antiochia kemudian Roma. Tapi dalam perkembangan selanjutnya yang dianggap menduduki kedudukan Petrus. Ya uskup Roma. Bahkan uskup Antiochia pun mengakui. Yaitu Ignatius. Ini seorang uskup Antiochia. Kita sudah bahas di bagian awal. Ignatius menulis surat kepada gereja Roma demikian. Dari Ignatius. Yang disebut juga Theophorus. Kepada gereja. Yang memperoleh belas kasih. Melalui keagungan Bapak yang maha tinggi. Dan Yesus Kristus putra tunggalnya. Ini hanya baru menjelaskan. Surat itu ditulis dari Ignatius Antiochia. Ditujukan kepada gereja. Jemaat tertentu. Yaitu Roma. Kita lihat yang kedua menjadi jelas. Kepada gereja yang dikasih. Dan diterangi oleh kehendaknya. Yang ingin semuanya selaras dengan kasih. Yesus Kristus Allah kita. Yaitu. Gereja yang juga memimpin. Memimpin di wilayah Romawi. Jadi sejak zaman kuno. Ignatius itu abad kedua loh. Ignatius itu dekat sekali dengan zaman para rasul. Sudah ada pengakuan dengan jelas. Gereja yang memimpin adalah gereja Roma. Uskup yang memimpin adalah uskup Roma. Karena kedudukan uskup Roma. Adalah kedudukan Petrus sendiri. Rasul yang ditunjuk Tuhan Yesus. Menjadi pemimpin para rasul. Itulah kenapa saudara. Sampai hari ini uskup Roma alias Paus. Menjadi pemimpin gereja seluruh dunia. Jadi gereja katolik. Tidak asal ngomong ketika menyampaikan semua yang diyakininya. Perhatikan wilayah Romawi sekarang. Kalimat yang bagian bawah. Yang warna kuning. Gereja yang juga memimpin wilayah Romawi. Pada zaman para rasul. Dan beberapa abad setelah para rasul. Wilayah Romawi itu ya boleh dikatakan tanda petik seluruh dunia. Kekristenan itu ya disitu. Belum kemana-mana. Belum sampai Indonesia tentu saja. Wilayah yang saya lingkari dengan warna kuning. Itulah wilayah Romawi. Yang warna melah Yerusalem. Yang warna biru Antioquia. Dan pemimpin berada di kota Roma. Jadi pemimpin seluruh umat Kristen. Yang satu kudus katolik dan apostolik pada zaman itu. Abad kedua, ketiga, sampai pada abad keempat. Yaitu sampai pada zaman sebelum perpecahan gereja. Tetaplah diakui bahwa Roma adalah pemimpin dari segalanya. Maka dikatakan gereja yang juga memimpin wilayah Romawi. Demikian keteranganku semoga menggugah. Bahwa gereja katolik sesungguhnya mengajarkan hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan punya landasan-landasan yang kuat dalam iman. Shalom Alaikum.